Ketika para Dewa Iblis muncul di Medan Perang Utama, itu berarti pertarungan ini telah berubah dari saling menyelidiki, atau lebih tepatnya, saling melelahkan, menjadi pertarungan yang akan menentukan hasilnya. Pertarungan sebelumnya hanya menghabiskan kekuatan garis keturunan mereka, jadi meskipun mereka terluka, itu tidak akan terlalu serius. Namun, mulai sekarang, seseorang bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Di Medan Perang Seribu Mil, di tepi formasi, bahkan dari sini, seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya yang kuat dan suara menakutkan yang datang dari jauh. Bumi bergetar hebat, dan seperti gelombang, semua bebatuan hancur. Jika bukan karena tepian formasi darah yang sangat besar ini, siapa yang tahu seberapa jauh getarannya akan menyebar. Pada saat ini, di tepi formasi ini, di atas tanah yang kacau, dua sosok berdiri di udara, kurang dari 3.000 kaki dari formasi. Itu adalah Luan dan Fu Yueni. Luan telah menggunakan pemindahan spasial untuk menguji formasi berulang kali, dan memastikan bahwa dia hanya bisa berteleportasi paling banyak hingga titik ini. Kemudian, dia tiba bersama Fu Yueni, dan benar-benar mencapai tepi formasi. Formasi itu tebalnya 3.000 kaki, tetapi di mata para penggarap tingkat surga, 3.000 kaki bukanlah apa-apa. Namun, cahaya darah tebal inilah yang sepenuhnya menekan dan menyegel ruang dalam jarak 2.000 mil, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan dalam jarak 3.000 kaki. Jika bukan karena Luan mampu melakukan pemindahan spasial dalam formasi, Fu Yueni pasti tidak akan percaya bahwa Luan memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi berwarna merah darah ini. Justru karena dia melihat kemampuan pemindahan spasial, Fu Yueni bersedia memiliki kepercayaan tertentu pada Luan. Namun, ketika mereka berdua benar-benar tiba di sini, secerca harapan di hati Fu Yueni sekali lagi hancur. Karena, ada kekuatan kematian yang sangat mengerikan yang keluar dari formasi. Meskipun formasinya hanya setebal 3.000 meter, kekuatan yang dilepaskannya begitu besar sehingga para pembudidaya tingkat surga tidak akan mampu menahannya. Bahkan dengan kekuatan Fu Yueni, dia hanya bisa membawa Luan ke posisi ini, dan tidak bisa maju lebih jauh dari 3.000 meter terakhir. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak bisa menyentuh penghalang, jadi bagaimana mereka bisa menghancurkan formasi. Belum lagi Fu Yueni, bahkan hati Luan pun sangat berat. Meskipun ruang di sini stabil, dan dia bisa berteleportasi ke penghalang formasi, begitu dia berteleportasi, tubuhnya akan retak dan terkena pukulan keras. Jika dia dikirim terbang kembali ke posisinya saat ini dengan kekuatan kematian, itu akan baik-baik saja. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah setelah berteleportasi, kekuatan yang kuat akan langsung merenggut nyawanya. Bahkan nyawa Fu Yueni pun akan berada dalam bahaya, apalagi Luan. Melihat pemandangan ini, Luan sedikit mengernyit, dan matanya menjadi lebih dalam. Fu Yueni segera menyadari kebenarannya. Tanpa membuang waktu, dia segera berkata kepada Luan, kembali ke medan perang utama. Saya harus kembali dan membantu. Luan tidak membuka mulut untuk menjawab, dan jelas dia tidak berniat pergi. Melihat ini, Fu Yueni mengerutkan kening dan segera berkata, Tuan muda, kita tidak bisa membuang waktu. Setelah mendengar panggilan serius Fu Yueni, Luan menoleh untuk melihat Fu Yueni. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang kepergiannya. Sebaliknya, dia bertanya, Nona Yueni, bisakah Anda ceritakan tentang pertarungan Anda dengan Luding? Situasi pertempuran, Fu Yueni tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Jurus apa yang kamu gunakan? Aku ingin mengetahui keseluruhan prosesnya, Luan segera berkata. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini, Fu Yueni pasti tidak akan menjawab. Dia bahkan mungkin akan marah. Namun, Luan bukanlah orang biasa. Dia memiliki kemampuan yang aneh, dan dia adalah suami dari Tuan Muda. Dia tidak membuka mulut untuk menolaknya. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Fu Yueni tidak berkata apa-apa. Itu terlalu merepotkan dan membuang-buang waktu. Dia segera melepaskan indra ilahi air surgawi, yang melonjak ke dalam kesadaran Luan. Luan tidak melakukan pertahanan apapun dan membuka kesadarannya. Kemampuan terkuat klan Fu adalah ilusi. Fu Yueni secara alami memiliki kemampuan untuk membuat Luan memasuki ilusi, dan ilusi dalam ilusi itulah yang baru saja terjadi. Itu benar. Fu Yueni menggunakan ilusi untuk mereproduksi apa yang baru saja terjadi. Terlebih lagi, itu sangat realistis. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi. Itu benar-benar seperti kenyataan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan kesadaran ilahi Fu Yueni. Satu-satunya perbedaan antara kenyataan dan kenyataan adalah kecepatannya. Ilusi dalam ilusi sudah cukup bagi Luan untuk melihat apa yang telah terjadi. Sejak awal ketika dia membawa Luan untuk melarikan diri, dia tidak melewatkan satu detail pun. Setelah berakhir, Fu Yueni segera berhenti melepaskan ilusinya. Luan juga dengan cepat meninggalkan ilusi itu. Kecepatan Luan sadar kembali bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang dengan tingkat kultifasinya, termasuk rasroh. Oleh karena itu, Fu Yueni terkejut sekali lagi. Namun, dia tahu bahwa penemuan dan kesimpulan Luan lebih penting. Dia segera bertanya, Tuan muda, ada apa? Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah menyaksikan pertempuran itu, dia telah memastikan satu hal. Dia segera berkata, kunci untuk memecahkan susunan itu terletak pada Luding. Fu Yueni kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, Apa maksudmu? Aku sudah berpikir, susunan ini telah menjebak kita dan rasroh pada saat yang sama. Susunannya sangat kuat. Bahkan jika rasroh menang, bagaimana mereka akan membawa kita keluar dari sini? Luan dengan cepat berkata, susunan ini sangat stabil. Ia tidak bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Rasroh tidak mungkin menunggu sampai susunannya kehabisan energi. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama mereka akan rusak. Harus menunggu. Selain itu, ini adalah planet yang dikendalikan oleh Klan Fu. Klan Fu dapat mengirim orang ke sini kapan saja. Begitu mereka menemukan kita, kita pasti akan mati. Ini berarti mereka harus memiliki rahasia untuk memecahkan susunan tersebut. Luding adalah pemimpin kelompok itu. Masuk akal jika rahasianya disembunyikan di tangannya. Luan melanjutkan, Terutama setelah menyaksikan pertarungan tadi, aku semakin yakin jika Luding tidak memiliki kunci untuk mengendalikan seluruh formasi, dia pasti tidak akan bisa merasakan tempat persembunyian Nona Yueni. Dalam formasi, ada ratusan perairan. Tidak mungkin dia menebak dengan akurat tanpa ragu-ragu. Begitu dia menjadi Dewa Iblis, dia akan secara paksa memutus hubungan dengan benda-benda di tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat merasakan kehadiran Nona Yueni. Mendengar perkataan Luan, hati Fu Yueni menegang. Memang benar, setelah Luding menjadi Dewa Iblis, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk merasakan apapun. Artinya kemampuan ini tidak datang dari Luding sendiri, melainkan dari dunia luar. Apa yang mungkin terjadi? Fu Yueni segera bertanya. Itu tidak mungkin sebuah cincin, kata Luan, jika tidak, setelah dia menjadi Dewa Iblis, itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah itu adalah Liontin yang mirip dengan Liontin Giok, atau benda khusus yang dia bawa di tubuhnya. Sekarang dia telah menjadi Dewa Iblis, pakaiannya telah hilang. Barang ini kemungkinan besar tergantung di bagian tubuhnya yang terlihat jelas. Mendengar ini, Fu Yueni menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, dengan kata lain, selama saya bisa mendapatkan item ini, Tuan Muda akan dapat memecahkan susunannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan. Luan berkata, item kunci ini mungkin memiliki mekanisme atau cara penggunaannya sendiri, tapi tidak boleh terlalu rumit. Kemungkinannya besar. Fu Yueni menganggup dengan berat dan berkata, Baiklah. Karena itu masalahnya, aku akan mencari Luding lagi. Dewa Iblisnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sudah berada di ujung talinya. Saya hanya perlu membuatnya sibuk dan tidak membiarkan dia kembali ke Medan Perang Utama. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan semua yang ada di tubuhnya, dan Anda dapat mempelajarinya. Baiklah. Luan menganggup dan berkata, Tuan Muda, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera kembali, kata Fu Yueni. Faktanya, Luan tidak mau menunggu di sini. Bahkan jika dia ingin menunggu, dia ingin lebih dekat sehingga Fu Yueni tidak perlu melakukan perjalanan bola balik. Namun, Fu Yueni bersikeras. Meskipun Luan dapat melakukan teleportasi spasial, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan apapun. Jika Dewa Iblis menggunakan serangan jarak jauh dan dia tidak dapat memblokirnya, Luan tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Karena mereka sudah mencapai titik ini, tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Fu Yueni membawa Luan ke suatu tempat yang jaraknya 50 ribu kaki dari tepi barisan. Di tempat ini, Luan bisa bertahan hidup sendiri dan tidak akan terluka oleh penghalang susunan itu. Sosok Fu Yueni dengan cepat menghilang saat dia terbang menuju Medan Perang dengan kecepatan penuh. Ledakan. Fu Yueni, yang menggunakan kekuatan penuhnya, sangat cepat. Segera, dia kembali ke Medan Perang. Raungan keras dan ledakan dahsyat melanda dari segala arah. Ketika Fu Yueni kembali ke Medan Perang, dia segera melihat bahwa formasi klannya di Medan Perang Utama telah berubah. Jelas sekali bahwa mereka telah disebarkan oleh Spirit Rache. Ada juga Dewa Iblis yang muncul di kejauhan. Fu Yueni merasakan tekanan yang sangat besar pada anggota klannya. Tidak banyak waktu tersisa. Dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, anggota klannya akan berada dalam bahaya besar. Fu Yueni segera melihat ke depan. Ada Dewa Iblis lain di depannya, dan Dewa Iblis ini tidak diragukan lagi adalah transformasi luding. Ledakan. Fu Yueni bergegas maju dengan kecepatan penuh dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dia bersiap untuk melawan Dewa Iblis. Meskipun waktu bisa menguras tenaga para Dewa Iblis sampai mati, itu tidak lebih cepat dari pertarungan. Dia tidak ingin membuang waktu. Biarpun dia bisa mendapatkan item kunci dalam sekejap, itu akan menjadi hal yang bagus karena sekejap bisa mengubah situasi pertarungan. 3902 Ledakan. Ledakan. Saat Fu Yueni dan Luan pergi, Luding, yang telah berubah menjadi Dewa Iblis, sedang mencari mereka. Meskipun Luding menyadari bahwa mereka berdua telah pergi melalui teleportasi spasial dan Luan telah menguasai kemampuan teleportasi spasial dalam formasi, Luding tidak mau mempercayainya. Mungkin akal sehat dan nalurinya yang membuat Luding tidak mau mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Luan dapat menyimpulkan aturan tata ruang dari formasi dan menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Ini karena dalam jangka waktu yang sama, lupakan teleportasi spasial, bahkan jika aturan tata ruang ditempatkan di depannya, dia tidak akan bisa memahami rahasia di baliknya. Karena itu, Luding masih memiliki sejumlah harapan di hatinya. Dia berharap Fu Yueni dan Luan tidak benar-benar berteleportasi, tetapi menggunakan semacam metode, atau bahkan menggunakan ilusi padanya, untuk menciptakan situasi seperti itu. Namun, dia terus membombardir tanah, namun dia tidak menemukan jejak mereka berdua sama sekali. Dia tidak bisa merasakan keberadaan mereka sama sekali. Semakin banyak Luding mencari, semakin dingin hatinya. Tak lama kemudian, situasinya memburuk. Cara terakhir untuk menemukan mereka berdua adalah dengan berhenti menggunakan Dewa Iblis dan kembali ke bentuk aslinya sehingga dia bisa memulihkan persepsinya tentang keseluruhan formasi. Dengan cara ini, selama mereka berdua masih dalam formasi, dia pasti bisa menemukan lokasi mereka. Bagaimanapun, ilusi bisa menipu orang, tapi jelas tidak bisa menipu energi formasi. Namun, begitu dia kembali ke bentuk aslinya dari Dewa Iblis, Luding akan kehilangan hampir semua kekuatan tempurnya dan akan menjadi cacat total dalam pertempuran ini. Para Dewa Iblis masih punya waktu. Luding mengertakkan gigi dan memutuskan untuk terus mencari setelah berjuang di dalam hatinya. Karena dia akan menjadi cacat setelah kembali ke bentuk aslinya, dia mungkin sebaiknya menggunakan Dewa Iblis terlebih dahulu. Jika dia tidak dapat menemukan Fuyueni dan Luan saat itu, dia masih bisa menggunakan persepsi formasi. Ledakan. Ledakan. Dewa Iblis terus melepaskan kekuatannya kemana-mana. Cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan tanah yang terkena dampaknya akan segera meledak, menyebabkan area luas di sekitarnya menjadi kacau. Namun, saat Luding hampir kehilangan semua harapan, tubuh Dewa Iblis tiba-tiba bergetar, dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Ke arah yang dilihat oleh Dewa Iblis, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Fuyueni. Dewa Iblis tidak memiliki kemampuan persepsi yang baik, tetapi jangkauan persepsi mereka lebih luas, jadi dia segera mengetahui penampilan Fuyueni. Luding sangat gembira melihat Fuyueni lagi. Meskipun mereka tidak melihat sosok Luan, itu berarti mereka berdua tidak bisa meninggalkan barisan. Mungkin Luan bersembunyi di suatu tempat untuk bertahan hidup. Jika dia bisa mengalahkan Fuyueni di sisa waktu yang tersisa dari Dewa Iblis, itu tidak akan rugi. Jika tidak, jika dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan Fuyueni kembali ke Medan Perang Utama, kemungkinan besar situasi di Medan Perang Utama akan berubah. Karena itu, mengaum. Dewa Iblis setinggi 3.000 kaki mengangkat kepalanya dan meraum. Kemudian, tubuh besarnya meledak secara eksplosif. Ia sama sekali tidak memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, ia bergegas menuju Fuyueni. Melihat Dewa Iblis bergegas mendekat, kecepatan Fuyueni menurun tajam. Dia tidak benar-benar ingin menghadapi Dewa Iblis secara langsung. Sebaliknya, dia ingin mengalihkan perhatian para Dewa Iblis dan membuat para Dewa Iblis berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terus melepaskan kekuatan mereka. Lagi pula, semakin banyak kekuatan yang mereka keluarkan, semakin cepat mereka memulihkan tubuh aslinya. Terlebih lagi, Fuyueni memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mencegah para Dewa Iblis kembali ke Medan Perang Utama. Fuyueni tidak ingin mencegah Luding menjadi ancaman bagi rakyatnya jika dia kembali ke Medan Perang Utama. Sebaliknya, dia ingin mencegah Luding memulihkan tubuh aslinya dan bersembunyi di balik orang-orang ras roh lainnya atau mengaktifkan mekanisme untuk menghilang dari barisan. Tidak peduli apa, dia harus menangkap Luding dengan tangannya sendiri dan mengambil barang itu. Menghadapi Dewa Iblis yang bergegas ke arahnya, Fuyueni, yang dengan cepat berhenti, menamparkan telapak tangannya dan menggunakan toren air surgawi lagi. Air surgawi yang sangat besar melonjak ke depan dan menyerang Dewa Iblis. Toren air surgawi bahkan lebih besar dari tubuh Dewa Iblis. Tingginya bahkan dua kali lebih tinggi. Namun, meskipun melihat toren air surgawi yang begitu besar, para Dewa Iblis tidak menghindar, juga tidak melepaskan kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia dengan paksa bergegas menuju toren air surgawi. Ini karena Luding tahu betul bahwa wanita ini pasti tidak akan melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia akan melelahkannya. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Karena itu, ledakan tubuh Dewa Iblis dengan kuat bertabrakan dengan semburan air surgawi dan langsung mengalir ke air surgawi. Mengaum. Para Dewa Iblis mengeluarkan raungan yang sangat keras. Toren air surgawi tidak dapat menghentikan kemajuan Dewa Iblis. Itu hanya bisa memperlambat kecepatan geraknya sampai batas tertentu, tapi tidak cepat. Bahkan kekuatan mengerikan dan metode begelombang dari aliran air surgawi tidak dapat membuat Dewa Iblis kehilangan keseimbangannya. Menolak Toren air surgawi dengan paksa sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Dewa Iblis. Dewa Iblis dengan paksa melawan arus, dan Fuyu ini secara alami harus mengendalikan Toren air surgawi dari sumbernya. Bagaimanapun, Toren air surgawi perlu terus-menerus dikerahkan untuk mengendalikannya. Sebagian besar seni mistik air surgawi seperti ini. Ini berarti selama Toren air surgawi kuat, itu berarti Fuyu ini masih mengendalikannya. Dewa Iblis bisa terus berlari ke depan sampai dia menangkap Fuyu ini. Fuyu ini tidak bisa menekan Dewa Iblis sama sekali, dan dia juga tidak mau. Oleh karena itu, dia dengan cepat mundur untuk membuka jarak di antara mereka sambil melepaskan Toren air surgawi untuk menghentikan Dewa Iblis agar tidak bergegas maju. Dia ingin menjaga kecepatan mundurnya dan kecepatan maju Dewa Iblis sedekat mungkin. Namun, kecepatan Dewa Iblis masih lebih cepat dari kecepatan Fuyu ini. Ketika jarak keduanya hanya 60 ribu kaki, Fuyu ini segera memutus hubungannya dengan Toren air surgawi demi keamanan. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kecepatan dan terbang dengan kecepatan penuh. Toren air surgawi yang kehilangan kendali tidak dapat menghentikan Dewa Iblis sama sekali dengan mengandalkan kelembaman. Para Dewa Iblis merasakan tekanan tiba-tiba turun. Dia segera meraung dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dia segera bergegas keluar dari Toren air surgawi. Ledakan. Toren air surgawi benar-benar meledak, tetapi Dewa Iblis yang bergegas keluar tiba-tiba gemetar. Ini karena dia tidak melihat Fuyu ini sama sekali. Setelah kehilangan targetnya, dia tidak tahu harus pergi kemana. Para Dewa Iblis segera memfokuskan seluruh indranya, berusaha menemukan sosok mungil Fuyu ini. Namun, saat dia memfokuskan seluruh indranya, air tiba-tiba mengalir keluar dari tanah di bawah kakinya. Itu membentuk aliran air yang berputar-putar yang dengan cepat melingkari pergelangan kaki Dewa Iblis dan dengan cepat menyebar ke betisnya. Ini masih belum berakhir. Aliran air surgawi. Meskipun Toren air surgawi sangat kuat, namun itu tidak cukup keras. Hampir tidak ada bedanya dengan energi. Bahkan Toren air surgawi tidak dapat menjebak Dewa Iblis, apalagi dua aliran Toren air surgawi ini. Para Dewa Iblis segera mengayunkan kakinya untuk melepaskan diri. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan menghancurkan lengannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tanah dihancurkan oleh tinju Dewa Iblis, dan lubang sedalam beberapa ribu kaki segera muncul. Setelah tanah meledak, sosok Fuyueni dengan cepat terbang keluar dari tepi ledakan. Dia tidak berada di kaki Dewa Iblis. Dia tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Faktanya, dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam dua aliran Toren air surgawi ini. Di sisi lain, pukulan Dewa Iblis terlalu kuat. Dalam hal konsumsi energi, Fuyueni pasti mendapat manfaatnya. Namun, saat tanah meledak dan bebatuan berterbangan kemana-mana, para Dewa Iblis segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fuyueni yang muncul di depannya. Saat ini, jarak antara mereka kurang dari 15 ribu kaki. Ini membuat mata para Dewa Iblis menjadi semakin haus darah. Sebuah kesempatan. Luding sangat jelas bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia tidak memanfaatkan peluang ini, dia mungkin tidak memiliki peluang lain di masa depan. Dia akan segera kelelahan sampai mati. Luding selalu tegas, dan kali ini tidak terkecuali. Dia segera mengambil keputusan. Dewa Iblis mengikuti aliran sungai dan mengaktifkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia lebih suka berjuang untuk mengakhiri ini secepat mungkin tanpa ragu-ragu. Sosok Dewa Iblis melesat keluar. Tubuhnya seperti anak panah yang hampir sejajar dengan tanah saat dia berlari menuju Fuyueni. Melihat ini, mata indah Fuyueni bergetar. Dia segera mundur dengan kecepatan penuh. Namun, sudah terlambat. Meskipun Fuyueni pernah melihat Dewa Iblis sebelumnya, orang-orang rasroh yang menggunakan Dewa Iblis jauh lebih lemah darinya. Biarpun mereka menggunakan Dewa Iblis, mereka bukanlah lawannya. Oleh karena itu, dia belum pernah berada dalam bahaya sebelumnya. Namun, Luding berbeda. Karena Luding tidak lebih lemah dari miliknya. Setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis, kekuatannya melampaui miliknya. Dia belum pernah melihat Dewa Iblis rasroh dengan kekuatan seperti itu. Karena itu, dia salah menilai Dewa Iblis Luding. Dapat dikatakan bahwa serangan ini adalah serangan balik putus asal Luding. Itu adalah pertaruhan terakhirnya sebelum kalah. Kekuatan yang meletus segera melampaui semua gerakan sebelumnya. Tanpa halangan dari toren air surgawi, dia jauh melampaui kecepatan Fuyueni. Dewa Iblis mengangkat tangannya ke depan tubuhnya. Dua telapak tangan besar terbuka dan meraih sosok mumil Fuyueni. Fuyueni hanya bisa segera melepaskan toren air surgawi. Jika dia ingin menghentikan Dewa Iblis untuk bergegas maju, dia setidaknya harus menembus kedua telapak tangannya. 3903 Dua aliran air surgawi mengalir menuju telapak tangan Dewa Iblis. Luas air surgawi cukup untuk menutupi kedua telapak tangan dan bahkan separuh lengan bawahnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Ledakan Di bawah telapak tangan raksasa, air surgawi hancur berkeping-keping. Hal itu tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Bahkan air surgawi pun tidak mampu menghentikan tubuh raksasa itu, apalagi bagian tubuh yang lebih kuat. Kedua telapak tangan itu menembus air surgawi dan langsung menuju Fuyueni. Serangan para Dewa Iblis sangat cepat. Saat serangan Fuyueni diperlambat, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan. Melihat dua telapak tangan raksasa menerobos air surgawi dan mendekatinya, Fuyueni tidak bisa berbuat apa-apa. Bahaya mematikan Sudah lama sekali Fuyueni berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Namun krisis yang terjadi saat ini membuat tubuhnya tegang. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan ketenangannya seperti biasanya. Kepanikan akhirnya muncul di matanya yang indah. Apa yang harus dia lakukan? Fuyueni hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kedua telapak tangan besar itu menghampirinya, menyelimutinya dalam bayang-bayang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu dia tertangkap, kekuatan terakhir Dewa Iblis akan cukup untuk membunuhnya karena pertahanannya tidak cukup kuat. Apakah dia akan membantu? Sebuah pemikiran terlintas di benak Fuyueni. Dia ingin diselamatkan tetapi juga tidak ingin diselamatkan. Karena begitu dia diselamatkan, Klan Fu akan kehilangan inisiatif. Pertarungan di Medan Perang Utama masih berlangsung sengit. Fuyueni yakin belum ada seorangpun dari sisinya yang meninggal. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang menyebabkan bahaya terbesar di pihaknya. Hal ini membuatnya, yang memiliki ekspektasi tinggi pada dirinya sendiri, merasa sangat malu. Namun, ledakan. Tiba-tiba, tubuh Dewa Iblis bergetar hebat. Bahkan tangannya gemetar. Seolah-olah dia secara naluriah menariknya kembali. Fuyueni, yang seharusnya ditangkap, berhasil diselamatkan. Apa yang telah terjadi? Fuyueni tercengang. Ketakutan di matanya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dewa Iblis itu sangat kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat, dan cahaya darah di sekelilingnya sangat tidak stabil. Batas waktunya sudah habis. Mata indah Fuyueni langsung berbinar. Dia tidak menyangka nada suaranya begitu bagus. Pada saat kritis, Dewa Iblis Luding telah mencapai batasnya dan tidak dapat dipertahankan lagi. Itu benar. Itu adalah kebenarannya. Ini adalah kekayaan Fuyueni. Tetapi bagi Luding, tentu saja sangat disayangkan. Jantungnya bergetar hebat menyebabkan semua kekuatan di tubuhnya runtuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kemauan keras. Kalau tidak, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan membanting tangannya ke bawah. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Fuyueni dalam satu gerakan, itu sudah cukup untuk melukainya. Namun, kenyataan membuatnya sangat enggan. Tubuh besar Dewa Iblis meringkuk kesakitan. Di bawah rasa sakit yang luar biasa di hatinya, dia tidak mampu mengendalikan Dewa Iblis, apalagi mempertahankan kendali. Permukaan Dewa Iblis mulai meledak dan runtuh, dan kecepatan ledakannya sangat cepat, dari luar hingga ke dalam tubuhnya. Ledakan. Kekuatan ledakannya sangat kuat, tapi tidak cukup menyebabkan bahaya fatal bagi Fuyueni. Itu bahkan tidak cukup untuk melukai Fuyueni secara serius. Fuyueni segera mundur sekuat tenaga, menjauh dari Dewa Iblis. Begitu salah satu bagian tubuhnya meledak, seluruh tubuhnya langsung meledak. Tubuh Dewa Iblis langsung ditelan oleh cahaya merah darah yang menyilaukan, dan kekuatan ledakannya segera menyapu medan perang. Gemuruh. Fuyueni melepaskan air surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, membiarkan dirinya mundur ke posisi aman. Namun, dia tidak mundur terlalu jauh untuk mencegah loading segera menggunakan item kunci untuk berteleportasi setelah ledakan. Di tengah ledakan, Fuyueni dengan kuat melawan kekuatan kematian. Ketika ledakan terbesar berlalu, dia segera berlari ke depan dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke tengah. Dia melepaskan persepsi air surgawinya, dan seperti yang diharapkan, dia segera menemukan sosok loading dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Ketika dia berada dalam jarak 3000 kaki darinya, pandangan Fuyueni samar-samar bisa melihat loading. Namun, yang membuat mata indah Fuyueni bergetar adalah, tubuh loading hancur parah. Dewa Iblis dan Jubah Darah memiliki dua jenis kekuatan yang sangat berbeda. Jubah Darah akan menempel di permukaan tubuh dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada pakaian. Mereka bahkan bisa melindungi tubuh sampai batas tertentu selama pertempuran. Namun, Dewa Iblis telah mewujudkan kekuatan di tubuh mereka, jadi semua pakaian secara alami akan segera dihancurkan. Dengan kata lain, loading saat ini tidak mengenakan pakaian apapun. Namun, dia hancur parah dan tidak bisa melihat apapun. Dia bahkan tidak tampak seperti manusia. Ledakan Fuyueni terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Dia bisa merasakan aura loading sangat lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Fuyueni secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh. Perang adalah masalah hidup dan mati, dan tidak ada pilihan ketiga. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan kekuatannya dan bersiap untuk membunuh loading. Belum terlambat untuk mengambil barang kunci di tangannya. Bas! Seluruh tubuh Fuyueni langsung memancarkan cahaya biru. Persepsi air surgawi di tangan kanannya melonjak, dan tiga ribu kaki terakhir langsung tertutupi. Fuyueni segera bergegas ke depan loading. Loading saat ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan kedatangan Fuyueni. Hidupnya benar-benar di luar kendalinya. Fuyueni menepuk telapak tangannya dan langsung menuju kepala loading. Karena itu, gemuruh. Array besar sepanjang 2000 mil segera meledak. Sebuah kekuatan turun dari langit dan langsung menuju Fuyueni. Namun, tidak hanya sebuah kekuatan yang muncul, kekuatan lain juga menyerbu ke dalam barisan dan langsung menuju Fuyueni. Namun, perbedaannya adalah kekuatan ini jelas menyerang di atas Fuyueni, yang berarti membantu Fuyueni memblokir serangan ini. Kedua kekuatan itu bertabrakan 40 ribu kaki di atas Fuyueni. Mereka bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Gemuruh. Suara keras kembali terdengar. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan segera menyebar dengan gila-gilaan dan secara alami langsung menuju ke bawah. Tepat di bawah mereka ada Fuyueni dan Loading. Pada saat ini, telapak tangan Fuyueni bahkan belum setengahnya. Kekuatan itu menempuh jarak 40 ribu kaki dalam sekejap. Ia segera melesat ke atas Fuyueni dan Loading dan menghantam mereka dengan keras. Ledakan. Kedua sosok itu langsung dipukul dan ditampar ke bawah. Fuyueni tidak berhasil memukul mereka dengan telapak tangannya. Kedua sosok itu mendarat dengan keras di tanah di reruntuhan ledakan. Pada saat ini, orang-orang di medan perang utama dikejauhan mendengar suara tersebut dan menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka semua berhenti dan melihat ke tanah dikejauhan. Tanah tenggelam, dan semua orang segera melihat ke langit. Mereka menemukan bahwa susunan berwarna merah darah di langit telah pecah dan sebuah lubang besar telah muncul. Setelah lubang muncul, seluruh susunan dengan cepat kehilangan efektivitasnya dan benar-benar runtuh dan menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Runtuhnya susunan itu mengejutkan Luan, yang masih menunggu di tepi penghalang susunan. Dia secara alami mendengar suara keras dikejauhan. Namun, pada saat dia mendengar dan bereaksi, barisan 50 ribu kaki di depannya telah meledak dan menghilang. Ledakan susunannya sangat kuat, itu jelas tidak lebih lemah dari serangan habis-habisan Fuyueni atau Luding. Bahkan mungkin lebih kuat. Namun, Luan tidak terluka. Pada saat ledakan, suatu kekuatan langsung menyelimuti dirinya. Cahaya merah darah yang menyilaukan menghantam kekuatan ini, tapi tidak melukai Luan sama sekali. Bahkan sosok Luan masih berdiri di udara. Baru saja, dia hanya merasakan cahaya merah darah yang menyilaukan dan secara naluriah menutup matanya dengan kedua tangannya. Dia bahkan tidak bisa membentuk pertahanan. Saat cahayanya berangsur-angsur menghilang, Luan membuka matanya lagi. Segala sesuatu di matanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Meskipun ada energi kematian yang sangat padat antara langit dan bumi, hilangnya susunan itu jelas telah membuat langit dan bumi menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Luan tercengang. Dia masih mencari cara untuk memecahkan susunannya. Mengapa susunannya tiba-tiba meledak? Mungkinkah Fuyueni telah berhasil dan membuka susunannya? Namun, meskipun ledakan tadi tidak menyentuh Luan sama sekali, Luan dapat membayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Kekuatan apa yang melindunginya? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang melindunginya? Luan pasti tidak menyangka bahwa ini dilakukan oleh barisan. Bagaimana barisan rasroh bisa begitu baik padanya? Jika bukan karena perlindungan kekuatan ini, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang sedang terjadi? Luan segera melihat kembali ke arah medan perang utama. Namun, medan perang utama sudah tenang. Tidak ada suara sama sekali. Kekuatan di sekelilingnya dengan cepat menghilang. Namun, saat dia hendak terbang menuju medan perang utama, sebuah suara tiba-tiba muncul. Segera, tubuhnya bergetar hebat dan semua gerakannya terhenti. Kamu sudah bersembunyi begitu lama. Saatnya keluar dan bertemu. 3.904 Bas Saat suara itu masuk ke telinganya, Luan segera mengerutkan kening, dan dia segera mengangkat tangannya untuk menutup telinganya dengan erat. Nyeri Rasa sakit yang tak tertahankan. Luan hanya bisa samar-samar mendengar isi suaranya. Tekanan dari suara tersebut membuatnya tidak mungkin untuk berdiri dengan benar. Tubuhnya bergetar hebat dan dia bahkan mulai terjatuh. Luan terjatuh seribu kaki sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya dan menstabilkan dirinya di udara. Kegelapan di depannya dengan cepat memulihkan penglihatannya dan dia segera melihat ke atas. Suara itu berasal dari langit. Tidak. Suara hampa ini pasti berasal dari alam semesta yang luas. Luan mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal di sini sendirian. Dia bisa menggunakan teleportasi spasial untuk melarikan diri atau bertemu dengan Klan Fu. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Namun susunannya telah menghilang, menyebabkan permukaan bintang seribu debu menjadi kacau lagi. Ruangannya juga kacau. Dia hanya bisa meninggalkan seribu bintang debu. Tidak peduli apa, dia datang bersama Klan Fu dan tidak bisa pergi sendirian. Dia segera terbang menuju medan perang utama. Gemuruh. Luan sangat cepat. Dia bahkan menggunakan Dewa Iblis untuk mendorong kecepatannya hingga batasnya. Tapi sebelum dia bisa terbang jauh, sebuah suara turun dari langit. Sudah waktunya untuk bertemu. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat Klan Lu yang tersembunyi. Suara itu berguling, menyebabkan darah Luan mendidih lagi. Tapi jauh lebih mudah untuk menahan suara ini. Jelas sekali suara ini tidak agresif. Alam Raja Surgawi. Tidak diragukan lagi, dua orang yang berbicara adalah kultifator alam Raja Surgawi. Dan dari percakapan mereka, mereka berdua langsung menyadari sesuatu. Dua kultifator alam Raja Surgawi. Orang yang berbicara pertama kali pasti adalah kultifator alam Raja Surgawi dari Sukuroh. Orang yang berbicara selanjutnya pasti adalah penggarap alam Raja Surgawi dari Sungai Bintang Surgawi. Bagaimana seorang kultifator alam Raja Surgawi bisa muncul? Bagaimana mungkin ada seorang penggarap alam Raja Surgawi? Dan dari percakapan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama berada di sini. Mereka bahkan telah melihat semua yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Dalam susunan seperti itu, Fuyu ini pasti tidak memiliki kemampuan untuk menginformasikan dunia luar. Selain itu, para penggarap Rilem Raja Surgawi ini mungkin sudah ada di sini sejak awal. Seolah-olah mereka telah menunggu semuanya terjadi. Mungkinkah, kejadian hari ini sudah menjadi bagian dari rencana mereka? Jika memang benar demikian, maka dia sama sekali tidak dikirim ke Bintang Seribu Debu untuk berkultifasi. Sebaliknya, dia punya tujuan lain dalam pikirannya. Namun, Luan tidak melanjutkan masalah ini. Biarpun dia berpikir, dia masih terbang menuju Medan Perang Utama dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, di luar Bintang Seribu Debu, memang terdapat panggung Raja Surgawi di antara ribuan bintang tambahan milik Bintang Seribu Debu. Dan seperti yang dipikirkan Luan, sejak awal, panggung Raja Surgawi dari dua galaksi sudah ada. Mereka tiba jauh lebih awal dari Luan. Kemarin, Luding telah memberitahu para tetua tentang masalah ini. Karena peluang suksesnya 40 persen, para tetua tidak memilih menyerah. Sebaliknya, mereka segera mengerahkan tenaganya. Luding memimpin total 20 penggarap tingkat surga ke Bintang Seribu Debu, sementara para penggarap Raja Surgawi dari Klan Lu pergi ke Bintang Terlampir Seribu Debu dan bersembunyi di sana. Terlepas dari apakah itu panggung Raja Surgawi atau panggung Surgawi dari Klan Lu, mereka sudah tiba sebelum kemarin sore. Namun, Raja Surgawi dari Klan Fu telah tiba lebih awal. Kemarin pagi, ketika Yun Bing mengetahui tentang Bintang Seribu Debu, Klan Fu telah menyiapkan penyergapan terhadap Bintang Seribu Debu. Fu Minghe juga memimpin tim yang terdiri dari 20 orang. Mereka bersembunyi di bawah tanah dan menunggu hari berikutnya tiba. Klan Fu mengambil inisiatif. Lu An pergi ke Bintang Seribu Debu untuk berkultivasi, dan Fu Yueni yang memutuskan kemana dia akan pergi. Karena itu, tim Fu Minghe yang beranggotakan 20 orang telah melakukan persiapan di bawah tanah tempat Lu An berkultivasi. Itu sebabnya mereka bisa langsung muncul saat tim Luding muncul. Karena mereka telah tiba lebih dulu, para penggarap Raja Surgawi Klan Fu memiliki kemampuan untuk secara diam-diam mengamati para penggarap Raja Surgawi Rasroh dari kosmos luas. Bagaimanapun juga, Rasroh tidak mungkin memiliki formasi teleportasi ke Bintang Seribu Debu atau koordinat spasialnya. Menurut penilaian Klan Fu, Rasroh hanya dapat mengetahui di aliran bintang mana dan di galaksi mana Bintang Seribu Debu berada. Para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh dapat menggunakan teleportasi spasial untuk memasuki aliran bintang dan tiba di galaksi terdekat. Kemudian, mereka dapat menggunakan perhitungan spasial untuk terbang ke galaksi berikutnya dan menemukan lokasi Bintang Seribu Debu. Apapun yang terjadi, para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh perlu terbang sebentar untuk tiba di Bintang Seribu Debu. Kemungkinan mereka tiba di Tousan Dastar tanpa terbang terlalu rendah. Bagaimanapun, Tousan Dastar bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenyataannya seperti prediksi Klan Fu. Mereka memang melihat Raja Surgawi Rasroh muncul dan dengan cepat memasuki Bintang Seribu Debu. Raja Surgawi Rasroh ini dengan cepat memasuki kedalaman Bintang Seribu Debu. Tidak lama kemudian, dia pergi dan terbang ke bintang yang menempel di luar Bintang Seribu Debu. Karena lima cincin di luar Bintang Seribu Debu semuanya sangat kuat, maka akan menimbulkan kekacauan. Bahkan para penggarap Raja Surgawi dari Klan Fu tidak akan bisa merasakan lokasi pasti dari para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh. Memperluas indera mereka atau terbang mungkin memperingatkan musuh. Lagi pula, jaraknya sangat jauh. Para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh dapat menggunakan teleportasi spasial untuk pergi. Jika itu terjadi, rencana mereka akan sia-sia. Tidak hanya itu, para kultifator Raja Surgawi dari Klan Fu tidak berani memastikan jumlah kultifator Raja Surgawi dari Rasroh. Ini karena begitu seorang kultifator Raja Surgawi tiba di bintang yang menempel, ruang di bintang yang menempel itu akan stabil. Dia bisa kembali ke spirit raceh dan menggunakan teleportasi spasial untuk membawa lebih banyak orang ke bintang yang terpasang. Oleh karena itu, para penggarap Raja Surgawi Klan Fu hanya dapat memastikan perkiraan lokasi musuh, tetapi tidak dapat memastikan jumlah musuh. Kedua belah pihak bersembunyi di Tosanda Star dan telah menunggu hari ini. Kemunculan Luan dan Fu Yueni dengan cepat diketahui oleh para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh yang bersembunyi di bintang yang terpasang. Alasannya sederhana. Kecepatan putaran bintang yang menempel tidak secepat kecepatan gerak bintang seribu debu. Oleh karena itu, para penggarap Raja Surgawi tidak perlu mencari mereka. Mereka hanya perlu tetap berada di bintang yang terpasang untuk mengamati situasi di bintang seribu debu. Ketika para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh mengetahui kedatangan keduanya, mereka segera memberitahu Lu Ding tentang lokasi mereka. Lu Ding segera membawa anak buahnya dan tiba di lokasi Luan dua jam kemudian. Setelah itu, kedua pihak terlibat pertarungan sengit. Mereka menggunakan formasi raksasa untuk membatasi pergerakan Luan. Kedua belah pihak dapat dengan jelas melihat pertempuran yang terjadi di dalam formasi. Hal ini terutama berlaku untuk Luan. Luan adalah inti dari operasi ini. Setiap gerakannya diawasi oleh kedua belah pihak. Entah itu para penggarap Raja Surgawi dari Klanfu atau para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh, mereka telah menetapkan waktu yang sama untuk diri mereka sendiri. Begitu seseorang di pihak mereka akan mati, mereka akan segera menyerang. Dengan hadirnya seorang kultifator Raja Surgawi, kematian seorang kultifator tingkat surga tidak ada artinya. Selain itu, semua orang yang hadir adalah kultifator tingkat surga tingkat atas. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi Raja Surgawi, jadi kehidupan mereka sangatlah penting. Hal ini terutama berlaku untuk Luding. Dia adalah seorang junior yang sangat dihargai oleh Klanlu dan seorang jenius yang memiliki peluang besar untuk menjadi Raja Surgawi. Dia tidak mungkin tersesat. Oleh karena itu, ketika Luan akan mati, para pembudidaya Raja Surgawi dari Rasroh tidak bisa duduk diam dan segera menyerang. Ketika para penggarap Raja Surgawi dari Rasroh menyerang, para penggarap Raja Surgawi dari Klanfu secara alami juga menyerang. Sekarang kedua belah pihak telah menyerang, pertempuran antara para penggarap tingkat surga menjadi tidak berarti. Karena itu, semua orang di medan perang berhenti bertarung dan melihat ke langit. 41 orang di kedua sisi tidak terkejut dengan kemunculan para pembudidaya Raja Surgawi. Di seluruh bintang seribu debu, hanya Luan yang tidak diketahui. Namun, meskipun para penggarap tingkat surga di permukaan bintang seribu debu tidak perlu bertarung, keberadaan mereka sangat penting. Karena status mereka saat ini setara dengan Sandera. Mereka tidak bisa bergerak di ruang yang kacau, jadi kecuali mereka bersembunyi jauh di bawah tanah, mereka tidak akan bisa meninggalkan bintang seribu debu. Dan jika mereka mencoba melarikan diri, para penggarap Raja Surgawi pasti akan menyerang mereka. Ini jelas bukan hal yang baik. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menahan kekuatan seorang kultifator Raja Surgawi. Jika mereka menyerang, itu akan menjadi bencana. Tujuan mereka di sini adalah untuk mencegah para penggarap Raja Surgawi dari kedua belah pihak pergi. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Begitu para penggarap Raja Surgawi pergi, itu berarti mereka akan kehilangan kelompok penggarap tingkat surga terkuat di klan mereka. Suara mendesing. Luan akhirnya bergegas kembali ke Medan Perang Utama. Saat ini, Fu Yueni baru saja berhasil terbang keluar dari reruntuhan. Dia terluka parah, tapi setidaknya dia masih bisa bergerak. Dia kebetulan melihat Luan muncul, jadi dia segera bergegas menuju Luan. Keduanya bertemu. Luan hanya melihat sekilas luka Fu Yueni. Setelah memastikan bahwa nyawanya tidak dalam bahaya, dia langsung bertanya, apa yang terjadi? 3905. Suara Luan sangat pelan. Nada suara Luan membuat hati Fu Yueni berdebar kencang. Dia sudah mengenal Luan sejak lama dan sangat akrab dengannya. Luan selalu bersikap sangat sopan padanya, tapi ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka juga akan menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berada di sini untuk berkultivasi. Terlebih lagi, Luan tidak bodoh. Untuk sesaat, Fu Yueni tidak tahu bagaimana menjelaskannya, atau harus mulai dari mana. Terlebih lagi, mereka saat ini berada di medan perang, dan pertempuran antara Raja Surgawi kemungkinan besar akan dimulai. Saat pertempuran antara Raja Surgawi dimulai, nasib mereka akan ditentukan. Jika Raja Surgawi tidak meninggalkan bintang Seribu Debu, bahkan jika mereka bertarung di antara ribuan bintang, bintang Seribu Debu akan hancur. Sekalipun bintang Seribu Debu adalah bintang kelas satu di Bima Sakti, baik dari segi ukuran maupun kekuatannya, ia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran antara Raja Surgawi. Pada saat ini, selain Luan, semua Raja Surgawi di tanah sedang menatap kosmos luas. Mereka sadar bahwa mereka telah berpencar, dan tidak ada yang bergerak. Ini karena jika mereka bergerak saat ini, mereka sengaja mencari masalah. Tidak ada yang ingin memprovokasi Raja Surgawi untuk menyerang bintang-bintang. Bahkan jika mereka adalah yang terbaik di antara para Raja Surgawi, mereka bukanlah apa-apa di tangan Raja Surgawi. Namun, meskipun mereka melihat ke arah kosmos luas dan ingin melihat apa yang terjadi di sana, mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan jika Raja Surgawi muncul dari atas ring, mereka tidak akan dapat melihatnya. Terlebih lagi, Raja Surgawi tidak akan tinggal di dalam ring. Mereka pasti akan meninggalkan lima cincin dan langsung menuju kosmos luas. Raja Surgawi juga tahu bahwa mereka harus berada sangat jauh dari bintang seribu debu dalam pertempuran yang akan datang. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari menabrak bintang seribu debu, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak boleh terlalu jauh dari bintang seribu debu jika terjadi sesuatu. Setelah Raja Surgawi Klanfu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk bertemu, Raja Surgawi dari kedua sisi muncul dari ring dan langsung menuju ke kosmos luas. Di seluruh Bima Sakti, bahkan bintang terbesar pun bagaikan kerikil di kosmos luas. Bintang-bintang yang lebih kecil bagaikan debu di kosmos luas. Sekalipun bintang seribu debu adalah kerikil yang lebih besar, ia tetaplah kerikil. Ketika Raja Surgawi di kedua sisi meninggalkan bintang seribu debu dan memasuki alam semesta luas, mereka berada cukup jauh dari bintang seribu debu. Ketika mereka melihatnya lagi, bintang seribu debu hanyalah sebuah bola yang sangat besar. Cakrawala alam Raja Surgawi sangat berbeda dengan Cakrawala alam surga. Bahkan perbedaan penglihatan antara seorang kultifator alam surgawi dan guru surgawi tingkat delapan tidak terlalu besar, karena penglihatan mereka hanya dapat tertuju pada bintang. Bagi seorang kultifator alam Raja Surgawi, mereka dapat meninggalkan bintang-bintang, yang setara dengan tidak bergantung pada bintang-bintang, tetapi berada di alam semesta yang luas. Panggung Raja Surgawi sekuat bintang. Setelah Raja Surgawi dari kedua sisi muncul, mereka tidak kehilangan kendali atas bintang seribu debu. Bagaimanapun, bintang seribu debu masih bergerak melintasi alam semesta. Mereka tidak mungkin bergerak bersama bintang seribu debu. Kalau tidak, mereka akan terlihat terlalu bodoh. Karena itu, setelah para Raja Surgawi terbang cukup jauh dari bintang seribu debu, mereka berdua melakukan hal yang sama. Paksa seribu bintang debu untuk berhenti. Raja Surgawi di kedua sisi menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan yang menakutkan segera menyelimuti bintang seribu debu dari sisi kiri dan kanan cincin bintang. Itu menyelimuti seribu bintang debu dari kedua sisi. Gemuruh. Di permukaan bintang seribu debu, para penggarap alam surga dari kedua sisi segera merasakan bintang itu bergetar. Meskipun gerakan Raja Surgawi cukup ringan, perlambatan tiba-tiba dari seribu bintang debu menyebabkan segala sesuatu di permukaan jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Seluruh bintang seribu debu melambat, tetapi segala sesuatu di permukaan tidak punya waktu untuk melambat, dan segera meledak ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, semua bebatuan di permukaan planet itu meledak ke udara. Permukaan planet ini telah lama dihancurkan oleh pertempuran tersebut, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke langit. Lebih tepatnya, mereka menembak ke alam semesta yang luas. Semua batu terbang ke udara, dan para penggarap alam surga di permukaan secara alami melakukan hal yang sama. 42 orang segera naik ke udara, benar-benar di luar kendali saat mereka memasuki alam semesta yang luas. Jika mereka memaksa bintang seribu debu untuk berhenti sedikit lebih cepat, para penggarap alam surga ini pasti tidak akan bisa bereaksi tepat waktu, dan mereka semua akan masuk ke alam semesta yang luas karena kelembaman. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada pihak yang ingin para penggarap alam surga mereka mendapat masalah. Kalau tidak, mereka akan langsung bertarung di permukaan planet tadi. Bahkan bagi klan Lu, meskipun mereka ingin membunuh Luan, mereka tidak ingin mengorbankan 20 elit klan Lu. Itu jelas tidak sepadan, dan itu akan menyebabkan klan Lu kehilangan satu generasi jenius. Selain Luan, semua penggarap alam surga segera bereaksi. Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat dari Luan. Untungnya, Luan berada tepat di samping Fuyueni, jadi Fuyueni bisa segera bertindak untuk menyelamatkannya. Di atas tanah yang meledak, di langit yang kacau, Fuyueni mengendalikan air surgawi untuk menerobos semua bebatuan dan meraih Luan. Dia menarik Luan ke arahnya dengan sekuat tenaga, lalu meraih lengan Luan. Meskipun Fuyueni menghela nafas lega ketika dia mengendalikan Luan, dia tidak mengendurkan kekuatannya sama sekali. Karena keduanya masih terbang di udara, Fuyueni segera melepaskan pilar besar air surgawi ke udara, menggunakan serangan balik untuk memaksa dirinya berhenti. Dia kemudian bergegas menuju permukaan bintang seribu debu dengan kecepatan penuh. Fuyueni menggunakan air surgawi di sekitarnya untuk dengan paksa menerobos semua batu di depannya, dan turun bersama Luan dengan sekuat tenaga. Akhirnya, mereka mencapai permukaan planet ini. Ledakan. Kekuatan Fuyueni begitu besar sehingga dia sebenarnya tidak bisa mendarat dengan selamat. Dia segera menyerbu ke dalam tanah, menyebabkan tanah meledak sekali lagi. Setelah Fuyueni kembali ke permukaan, ledakan segera terjadi. Tentu saja, ledakan-ledakan ini disebabkan oleh orang-orang lain yang menyerang planet ini. Namun, meski mereka sudah menyerbu ke dalam tanah, mereka tidak langsung muncul. Hal ini karena perlambatan planet tidak berhenti. Sebaliknya, semua orang menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menyelam lebih dalam ke tanah untuk mempertahankan diri. Namun, bintang seribu debu terhenti dengan sangat cepat. Bagaimanapun juga, bintang seribu debu itu sendiri sangatlah kuat. Bahkan kekuatan bintang zong di galaksi tidak mampu membuatnya berputar dengan sangat cepat. Jadi, menghentikannya tidak terlalu sulit. Setelah bintang seribu debu benar-benar berhenti, orang-orang yang jatuh ke tanah segera terbang keluar dari kawah dan menuju ke permukaan. Kedua kelompok orang tersebut berkumpul di permukaan planet. Jarak mereka lebih dari 50 ribu kaki satu sama lain, sedemikian rupa sehingga hampir tidak terlihat. Berdiri di permukaan planet ini, semua orang di kedua sisi menarik napas dalam-dalam. Bahkan ekspresi Fu Yueni dan Fu Minghe sangat serius. Kenyataannya, bahkan mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mereka harus menghadapi, planet sebesar itu yang akan berhenti total di alam semesta yang luas. Sebuah planet kelas satu di Bimasakti telah dihentikan secara paksa oleh seorang kultifator tingkat raja surgawi. Hanya memikirkan hal ini menyebabkan 42 pembudidaya tingkat surga merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Faktanya, perbedaan ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Seseorang harus menyadari bahwa di antara 42 pembudidaya tingkat surga, selain Luan, semua orang telah mencapai akhir tingkat surga. Mereka semua hanya berjarak satu langkah lagi. Seperti kata pepatah, mencapai surga dalam satu ikatan. Langkah ini akan menentukan apakah seseorang dapat melangkah ke alam semesta yang luas atau tidak. Langkah inilah yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan akhir hidup seseorang. Mata semua orang dipenuhi rasa iri. Meskipun kekuatan Luan jauh lebih rendah daripada orang-orang ini, dia memiliki kemampuan untuk merasakan planet ini. Setelah dia kembali berdiri di permukaan, dia segera merasakan bahwa planet ini telah berhenti. Dia juga menghela nafas dengan emosi pada kekuatan seorang kultifator tingkat raja surgawi. Namun, pemikiran ini tidak memenuhi banyak pikirannya. Fokus utamanya masih mengamati keadaan planet, khususnya, situasi di atas planet. Bintang seribu debu berbeda dari kebanyakan planet lain. Itu memiliki lebih dari seribu bintang terpasang dan cincin bintang lima. Sekarang bintang seribu debu tiba-tiba berhenti, ini berarti kelima cincin bintang akan terkena dampak yang parah. Memang benar demikian. Cincin bintang di depan semua orang terlempar ke depan karena kelembaman, langsung melepaskan diri dari planet. Sementara itu, di belakang tempat semua orang berada, yang merupakan ujung lain dari bintang seribu debu, bintang-bintang yang menempel dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke arah bintang seribu debu, menyebabkan kerusakan parah pada permukaan planet. Ini berarti cincin bintang lima telah hancur total. Tentu saja, cincin bintang hanyalah gambaran dari bintang seribu debu. Bahkan jika cincin bintang lima lenyap, itu tidak akan mempengaruhi fondasi bintang seribu debu. Faktanya, tanpa cincin bintang lima, permukaan bintang seribu debu bahkan bisa stabil. Angin kencang di permukaan planet menghilang. Bahkan Luan tidak merasakan tekanan saat berdiri di sini. Setelah memaksa bintang seribu debu berhenti, kesadaran ilahi Luan dengan cepat beredar, dan dia segera memahami alasannya. Selanjutnya, apakah sudah waktunya bagi para penggarap tingkat Raja Surgawi di kedua sisi untuk bertarung? 3906 Setelah bintang seribu debu berhenti, orang-orang di alam semesta yang luas saling memandang. Raja Surgawi Klan Fu, Raja Surgawi Klan Lu. Kedua belah pihak memiliki total 16 orang. Benar sekali, sebenarnya ada 16 Raja Surgawi yang tersembunyi di planet ini sekarang. Namun jumlah kedua belah pihak tidak sama. Jumlah sebenarnya adalah 9 dari Klan Fu, 7 dari Klan Lu. Klan Fu sebenarnya mengirim 9 orang. Di antara 7 orang dari Klan Lu, pemimpinnya secara alami adalah yang terkuat. Statusnya di Klan Lu adalah yang kedua setelah pemimpin Klan. Baginya datang secara pribadi ke sini, itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Namanya adalah Lu Chuchen. Sebenarnya, dia tidak seharusnya menjadi bagian dari operasi ini, tapi dia khawatir Klan Fu akan melakukan penyergapan. Dengan adanya dia, itu akan lebih aman. Lu Chuchen memandang ke sembilan Raja Surgawi Klan Fu dari jauh. Ekspresinya serius, tapi dia tidak gugup. Meskipun ada perbedaan jumlah, Lu Chuchen tidak khawatir. Ini karena perbedaan kekuatan antara Raja Surgawi terlalu besar. Mungkin bagi ahli alam surga, perbedaan kekuatan antara para ahli alam surga sudah terlalu besar. Kenyataannya, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Surgawi. Perbedaan kekuatan antara Raja Surgawi seperti perbedaan kekuatan antara bintang-bintang di alam semesta yang luas. Beberapa bintang berukuran sangat kecil sehingga bahkan tidak layak untuk dilekatkan padanya. Bahkan beberapa bintang yang lebih besar pun tidak pantas untuk melekat padanya. Bintang terbesar berukuran jutaan, jutaan kali lebih besar dari bintang terkecil, atau bahkan lebih besar. Oleh karena itu, di alam Raja Surgawi, angka tidak berarti apa-apa. Yang terpenting tetaplah kekuatan. Kesembilan anggota klan Fu dipimpin oleh Fu Lai. Adapun Fu Lai, kekuatan dan statusnya di klan Fu adalah yang kedua setelah pemimpin klan, Fu Yang. Pemimpin kedua belah pihak sangat penting dalam klan masing-masing. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya operasi ini bagi kedua klan. Tentu saja, perbedaan jumlahnya tidak terlihat jelas. Klan Lu memiliki lebih sedikit Raja Langit dibandingkan klan Fu. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Lu tidak mengirimkan Raja Surgawi lagi. Kesembilan anggota klan Fu juga memahami bahwa angka tidak berarti segalanya. Oleh karena itu, ekspresi mereka sama seriusnya. Dua puluh ahli alam surga yang baru mereka temui adalah pertama kalinya klan Fu bertemu dengan klan Lu. Ini adalah pertama kalinya klan Fu melihat Raja Surgawi dari klan Lu. Seluruh klan Hachiko tidak menemukan jejak apapun dari keluarga Lu, namun pertemuan publik ini adalah pertama kalinya klan Fu menyaksikan kekuatan keluarga Lu. Untuk bisa mengirimkan tujuh orang, kekuatan klan ini bisa dibayangkan. Ukurannya setidaknya setengah dari bintang seribu debu, dan bahkan pada jarak yang begitu menakutkan, kedua belah pihak masih bisa bertarung kapan saja. Namun, belum ada pihak yang mengambil tindakan. Kedua belah pihak memiliki rencana yang sama. Jika pihak lain benar-benar memiliki ahli Raja Surgawi, maka mereka harus melihat jumlahnya sebelum mengambil keputusan. Jika pihak lain hanya mengirim satu atau dua ahli panggung Raja Surgawi, mereka akan segera menyerang tanpa menahan diri dan mencoba yang terbaik untuk membunuh ahli panggung Raja Surgawi musuh. Di sisi lain, jika jumlah ahli alam Raja Surgawi di pihak musuh lebih dari setengahnya, atau bahkan hampir sama, maka yang terbaik adalah tidak melakukan pertempuran ini. Pertarungan antara para ahli rilem Raja Surgawi terlalu tidak terduga. Tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan mutlak, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menjamin kemenangan. Justru karena kedua belah pihak punya rencana yang sama, situasi pun menemui jalan buntu. Tidak ada yang bergerak. Setelah hening beberapa saat, Fulai berbicara lebih dulu. Kalian semua dari klan Lu. Fulai bertanya dengan sungguh-sungguh. Suara Fulai sangat keras. Meskipun ukurannya setengah dari bintang seribu debu, suaranya dengan cepat terdengar di telinga ketujuh anggota klan Lu. Suaranya sangat keras, seolah-olah ada kekuatan besar yang melewati mereka. Kekuatan yang luar biasa. Kata-kata Fulai setara dengan mengungkapkan sedikit kekuatannya. Meskipun itu bukan kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk menyebabkan ketujuh anggota klan Lu merasakan tekanan berat di hati mereka. Ekspresi Lu Chuchen berubah menjadi lebih serius saat dia menjawab. Seperti yang diharapkan dari klan Fu. Kata Lu Chuchen. Kami semua dari klan Lu, saya kira kalian semua dari klan Fu. Suara Lu Chuchen langsung menyapu alam semesta yang luas, langsung menyerang sembilan anggota klan Lu. Ketika sembilan anggota klan Lu mendengar suara Lu Chuchen, setidaknya lima dari mereka merasa hati mereka bergetar. Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Fulai berubah menjadi lebih serius. Tapi dari suaranya, kekuatan lawannya tidak lebih lemah dari miliknya. Seperti yang diharapkan dari klan tersembunyi dalam spirit Rache, mereka benar-benar kuat. Seperti katamu, kata Fulai dengan suara yang dalam. Sebagai klan tersembunyi dalam rasroh, kamu sebenarnya mengirimkan begitu banyak orang hanya untuk membunuh seorang kultifator tingkat surga. Bukankah ini terlalu meriah? Bukankah klan Fu juga sama? Kata Lu Chuchen. Kamu mengirim lebih banyak orang daripada kami. Ini karena kami peduli padanya. Fulai tersenyum, tapi senyumannya sangat dingin. Lu An adalah suami Tuan Muda, jadi tentu saja kami memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Bagaimana denganmu? Mungkinkah klan Lu sangat membenci Lu An? Alis Lu Chuchen semakin berkerut. Dia melihat kesembilan orang di kejauhan, dan suaranya jelas tidak saya alami sebelumnya. Kami hanya menginginkan nyawa Lu An. Selama klan Fu melepaskannya, Anda dapat menyebutkan syarat apapun yang Anda inginkan. Fulai mengangkat alisnya dan berkata, kamu ingin membuat kesepakatan denganku. Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan, kenapa tidak? Kata Lu Chuchen. Cek, cek, cek. Fulai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari klan tersembunyi, kamu bahkan berani melakukan hal seperti itu. Namun, aku tidak berani. Saya masih memiliki Gunung Dewa Langit di atas saya. Jika Dewa Gunung Langit mengetahui bahwa saya membuat kesepakatan dengan rasroh, saya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kesepakatannya ada di sini, bukan di planet abadi. Selama kita tidak mengatakan apapun, tidak perlu khawatir. Kata Lu Chuchen. Aku akan menyebutkan syaratnya. Selama kamu bersedia menyerahkan Lu An kepadaku, aku bisa mengembalikan semua tawanan klan Hachiko. Tawanan. Memang tidak hanya ada korban jiwa di medan perang. Banyak yang tulangnya tidak ditemukan dan hanya dianggap hilang. Namun, mereka tetap harus ditangani seolah-olah mereka sudah mati. Sama seperti klan Hachiko yang memiliki banyak tawanan dari rasroh, rasroh juga pasti memiliki banyak tawanan dari klan Hachiko. Fulai mengerutkan kening dan bertanya, klan Lu Anda adalah klan tersembunyi. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Siapa yang tahu berapa banyak tawanan yang Anda miliki, atau jika Anda tidak memilikinya. Kamu salah memahami maksudku, Lu Chuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sedang berbicara tentang semua tawanan klan Hachiko di tangan rasroh, bukan klan Lu Ku. Mendesis. Saat kata-kata ini diucapkan, sembilan anggota klan Fu menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Mereka semua kaget. Seluruh perlombaan roh. Klan Lu sebenarnya bisa berbicara atas nama seluruh rasroh. Bahkan ekspresi Fulai pun membeku. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan klan Fu tidak bisa menuntut pembebasan semua tawanan dari tujuh klan lainnya. Lu klan ini sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Fulai tidak mengira pihak lain berbohong. Dari kelihatannya, status klan Lu dalam perlombaan roh sangat tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari status klan Fu di klan Hachiko. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan klan lainnya. Bagaimana menurutmu? Melihat pihak lain tidak berbicara, Lu Chuchen berbicara lagi. Meskipun aku tidak tahu persis berapa banyak tawanan klan Hachiko, setelah hampir seribu tahun pertarungan terbuka dan sembunyi-sembunyi antara dua galaksi, seharusnya ada setidaknya beberapa lusin tawanan, bahkan mungkin seratus, kan? Satu Luan sebagai ganti nyawa seratus prajurit alam surgawi dari klan Hachiko. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Dampak kekuatan satu Luan di medan perang tidak dapat dibandingkan dengan seratus prajurit alam surgawi. Fulai memandang musuh di kejauhan dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu ingin membuat kesepakatan ini? Karena klan Lu perlu membersihkan rumah, kata Lu Chuchen. Klan Lu belum pernah memiliki pengkhianat sebelumnya. Luan adalah yang pertama. Dia adalah penghinaan pertama yang akan diukir dalam sejarah klan Lu. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkannya, dan kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Jika tidak, semakin lama hal ini berlangsung, semakin besar penghinaannya. Mendengar penjelasan Lu Chuchen, Fulai semakin mengerutkan keningnya. Alasan ini tidaklah kecil. Pengkhianat pertama dalam sejarah. Jika ini benar, klan Lu memang punya alasan untuk menyingkirkan Luan sesegera mungkin. Namun, tidak ada seorang pun yang bodoh. Sekalipun ini memang sebuah alasan, itu jelas bukan satu-satunya alasan. Kemungkinan besar itu bukan alasan utamanya. Untuk bisa membuat klan Lu merasa terhina, aku masih sangat senang melihatnya. Fulai tiba-tiba tertawa dan berkata, bagaimanapun juga, saya sangat bersedia melakukan sesuatu yang dapat membuat musuh tidak senang. Mendengar bahwa pihak lain tidak peduli sama sekali, dan bahkan mengejeknya, Lu Chuchen segera mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara yang dalam, termasuk tawananmu. Ini bukan pengabayan, inilah kenyataannya. Fulai berkata, prajurit manapun bisa ditangkap, termasuk saya. Kita harus bersiap untuk ditangkap kapan saja. Jika kita tidak memiliki kesadaran tersebut, maka kita tidak layak menjadi anggota klan Hachiko. 3907 Percakapan antara dua Raja Surgawi tidak hanya dapat didengar oleh Raja Surgawi di kedua sisi. Suara mereka begitu keras hingga terdengar sampai ke Tau San Das Star. Suara Fas Universe terdengar hampa, tapi semua orang di Tau San Das Star bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka bahkan bisa mendengar emosi dalam suaranya. Semua orang mendengarkan dengan seksama percakapan antara dua Raja Surgawi. Ketika Luan disebutkan, ke-20 orang rasroh semuanya berpaling untuk melihat kekejauhan. Bahkan anggota klan Hachiko sedang melihat ke arah Luan. Luan adalah pengkhianat pertama klan Lu dari rasroh. Namun, tidak ada seorang pun yang bodoh. Pihak lain adalah musuh mereka, dan mereka tidak akan mempercayai semua yang dikatakan musuh mereka. Kemungkinan besar mereka akan melebih-lebihkan. Lagi pula, bagaimana mungkin sebuah klan hanya memiliki satu pengkhianat. Bahkan klan Hachiko tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi sejak awal pertempuran, semua anggota rasroh telah mengatakan bahwa Luan adalah pengkhianat. Dari sudut pandang spirit Rache, inilah kebenarannya. Namun, jika spirit Rache berbicara terlalu banyak, itu akan mempengaruhi orang-orang di Sungai Bintang Surgawi. Orang yang rasional akan dapat melihat kebenaran dan mengabaikan perkataan spirit Rache. Namun, orang-orang yang tidak rasional percaya bahwa jika Luan bisa mengkhianati rasroh, maka dia juga bisa mengkhianati Sungai Bintang Surgawi di masa depan. Untungnya, Luan sedang menjadi pusat perhatian saat ini, dan dia juga memiliki kemampuan tipe api tertinggi. Tidak banyak orang yang berani mengatakan apapun, sehingga suara mereka sangat lembut. Namun, bukan berarti mereka tidak ada. Bahaya yang ada di dalam diri mereka mungkin menjadi lebih besar di masa depan. Luan secara alami mendengar percakapan di Fas Universi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi klan Lu. Mendengar mereka menyebutnya pengkhianat berdampak besar pada dirinya. Jika anggota klan rasroh lainnya memanggilnya pengkhianat, itu adalah hal yang biasa, tetapi klan Lu adalah klan ibunya. Klan Lu memanggilnya pengkhianat membuat hati Luan sedikit tenggelam, tapi itu saja. Luan tidak akan terpengaruh. Padahal, dia hanya mendengar percakapan kedua pihak. Dia tidak memikirkannya berdasarkan percakapan mereka. Luan sedang memikirkan situasi saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti bahwa kedua belah pihak muncul karena dia. Dengan kata lain, selama dia bergerak, klan Lu akan segera kehilangan targetnya. Tanpa target, kedua belah pihak tidak akan punya alasan untuk menyerang, dan korban jiwa dapat dihindari. Kecuali jika klan Fu ingin bergerak dan membunuh semua anggota keluarga Lu di sini. Luan tidak tahu apa yang direncanakan oleh panggung Raja Surgawi klan Fu, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia melihat ke arah Fu Yueni dan bertanya, apa rencanamu? Fu Yueni memandang Luan dan kemudian hanyu. Dia mengerutkan kening dan berkata, kedua belah pihak berbicara dan tidak bertengkar. Saya khawatir pertempuran ini tidak akan terjadi. Luan menyipitkan matanya dan berkata, dengan kata lain, kita bisa pergi sekarang. Meskipun cincin bintang tidak lagi berada di bawah kendali mereka, ruang di permukaan bintang seribu debu masih sangat kacau. Bahkan ruang di dalam Tau San Dastar sangat kacau karena penghentian mendadak. Orang-orang ini tidak dapat menggunakan energi spasial apapun untuk waktu singkat. Tapi Luan berbeda, dia bisa pergi kapan saja. Sejujurnya, Fu Yueni tidak tahu apakah dia harus membiarkan Luan pergi atau tidak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia hanya bisa berkata, jangan khawatir, kami akan menunggu perintah. Seseorang akan memberi tahu kami apa yang harus kami lakukan. Setelah mendengar kata-kata Fu Yueni, Luan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap hanyu. Cincin bintang yang hancur itu melonjak lebih jauh ke dalam hanyu. Langit berada dalam kekacauan, dan semua penggarap alam langit merasa tidak berdaya. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dengan tenang di tanah. Namun, dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengisi tubuhnya dengan energi kegelapan untuk memastikan dia bisa pergi kapan saja. Di hanyu, kedua Raja Surgawi masih saling berhadapan. Namun, tidak banyak waktu berlalu sejak awal. Tidak diragukan lagi, tekanan ada pada klan Lu karena ini adalah sungai bintang Surgawi, wilayah yang dikuasai oleh klan Fu. Meskipun kedua belah pihak dapat memberitahu rakyatnya untuk segera datang, jika mereka benar-benar memanggil lebih banyak Raja Surgawi, situasinya akan menjadi semakin rumit, dan akan semakin sulit bagi mereka untuk pergi. Bagi klan Hachiko dan Rasroh, ini bukanlah waktunya untuk pertempuran terakhir. Khusus untuk klan Lu. Masih banyak hal yang harus mereka lakukan sebelum pertempuran terakhir. Begitu mereka berhasil, peluang mereka untuk menang akan meningkat pesat. Faktanya, kemenangan ada dalam genggaman mereka. Oleh karena itu, Lu Cuchen tidak ingin melihat hal ini meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Mereka harus mundur. Namun, mundur tidak berarti mereka tidak akan melakukan apapun. Lu Cuchen mengangkat tangannya. Segera, cahaya merah darah muncul dan menyelimuti Hanyu. Itu seukuran bintang yang melekat pada bintang seribu debu. Ketika mereka melihat ini, sembilan anggota klan Fu gemetar dan segera mempersiapkan diri. Meskipun ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung, dan menurut keadaan normal, ini bukanlah waktu untuk pertempuran antar Raja Surgawi. Namun, meski mereka bertarung, mereka tidak akan takut. Namun, Lu Cuchen tidak menyerang. Lampu merah darah hanyalah energi spasial yang menyelimuti semua orang. Dia menggunakan kekuatan kematian untuk mengubah koordinat spasial dan bersiap untuk pergi. Kamu dan aku sama-sama klan terkuat di dua galaksi. Lu Cuchen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan nada suaranya. Dia berkata dengan tenang, masih terlalu dini untuk bertarung hari ini. Kami akan bertarung di lain hari. Mendengar kata-kata Lu Cuchen, Raja Surgawi menghela nafas lega. Raja Surgawi bukanlah dewa. Tentu saja mereka akan gugup. Selain itu, mereka tidak menghadapi Raja Surgawi biasa dari rasroh. Namun, saat lampu merah darah muncul, sesuatu terjadi. Ledakan. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sisi bintang seribu debu, semburan energi tiba-tiba melesat dan langsung menuju ke bintang seribu debu. Ini adalah lampu merah darah, dan itu adalah lampu merah darah yang sangat cepat. Cahaya merah darah itu begitu cepat hingga melintasi jutaan mil dalam sekejap dan langsung menuju ke permukaan bintang. Belum lagi Lu An, bahkan Fuyu ini pun tidak memiliki kualifikasi untuk mendeteksi kecepatan ini. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi, dan itu adalah Raja Surgawi yang sangat kuat. Cahaya merah darah ini cukup untuk menembus seribu debu. Dan arah lampu merah darah ini adalah tempat berkumpulnya Klan Fu. Lu An ada di antara mereka. Meskipun Lu An sangat berhati-hati dan telah menyelimuti dirinya dengan kekuatan kegelapan, melawan serangan Raja Surgawi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Saat lampu merah darah muncul, semua Raja Surgawi dari Klan Fu melihatnya. Hati mereka bergetar, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Namun, ledakan. Seberkas cahaya muncul, dan berkas cahaya ini bahkan lebih dekat dengan Klan Fu. Namun, pancaran cahaya ini tidak menyerang Klan Fu. Sebaliknya, ia langsung menuju lampu merah darah. Ini adalah seberkas cahaya biru. Tian Sui Klan Fu. Saat dia melihat Tian Sui, ekspresi lucu Chen berubah serius. Dia segera berbalik untuk melihat sembilan anggota Fu Klan di kejauhan. Memang benar, Klan Fu juga punya tipuan. Tidak semua Raja Surgawi dari kedua belah pihak telah meninggalkan bintang. Klan Fu telah meninggalkan orang-orang untuk membunuh Luan, dan Klan Fu juga meninggalkan orang-orang untuk melindungi Luan. Karena itu, gemuruh. Tian Sui dan energi spiritual bertabrakan dengan hebat di alam semesta yang luas, dan segera menciptakan ledakan yang mengerikan. Kekuatan ledakannya cukup kuat untuk menghancurkan bintang-bintang, belum lagi orang-orang di darat yang hanya berjarak 50 ribu kaki. Kekuatan ledakan menyebar keluar. Selama itu menyentuh kedua sisi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, untungnya, serangan Raja Surgawi Klan Fu tidak terlalu kuat. Di sisi lain, serangan Raja Surgawi Klan Fu sangat kuat. Setelah kedua sisi bertabrakan, Tian Sui dengan paksa mendorong cahaya merah darah jauh, yang berada di luar bintang. Ledakan tersebut hampir seluruhnya diarahkan ke sisi luar bintang, dan berdampak besar pada sisi bintang, menghancurkan semuanya dalam sekejap. Hanya gelombang kejut kecil dari ledakan yang menyapu kembali bintang-bintang. Namun, bahkan gelombang kejut sekecil itu pun hampir menjadi bencana bagi para penggarap alam surga. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Kemanapun gelombang kejut lewat, tanah akan meledak sepenuhnya. Puing-puing puluhan ribu kaki berterbangan dan menyapu Klan Fu dan Klan Lu. Setelah menghantam area yang luas, gelombang kejut dan puing-puing akhirnya mencapai para penggarap alam surga Klan Fu dan Klan Lu. Pada titik ini, gelombang kejutnya sudah jauh lebih lemah. Namun, meski begitu, bahkan Fu Yueni hampir tidak bisa merasakan bahaya yang akan datang. Merasakan bahayanya, Fu Yueni secara naluriah bergegas menuju Luan dan memeluk Luan. Kemudian, dia melepaskan pertahanan Tian Sui untuk melindungi dirinya dan Luan. Kemudian, ledakan. 3.908. Saat gelombang kejut melanda, tanah menjadi berantakan. Batuan jatuh dari langit, menghantam tanah seperti badai. Pada saat ini, tidak ada lagi prajurit tingkat surga di tanah. Di reruntuhan, semua prajurit tingkat surga terluka, terluka parah. Kekuatan yang dapat melukai prajurit tingkat surga ini sudah cukup untuk membunuh Luan. Namun, di bawah perlindungan Fu Yueni, Luan tidak mengalami luka fatal, namun ia masih terluka parah. Gemuruh. Semua prajurit tingkat surga meminum pil penyembuhan dan segera bergegas keluar dari tanah tanpa ragu-ragu. Faktanya, mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Bagi mereka, mereka hanya merasakan dunia tiba-tiba meledak tanpa alasan apapun. Namun, ketika para prajurit tingkat surga dari kedua sisi bergegas keluar dari reruntuhan dan tiba di bawah bebatuan yang seperti badai, tubuh mereka gemetar. Dua sosok berdiri di depan prajurit tingkat surga dari kedua sisi, saling memandang dengan jarak hanya 50 ribu kaki. Semua batu yang berada dalam jarak 10 ribu kaki dari keduanya akan segera meledak dan berhamburan keluar, tidak dapat mempengaruhi apapun dalam jarak 10 ribu kaki. Itu juga karena perlindungan kekuatan 10 ribu kaki sehingga prajurit tingkat surga dari kedua sisi tidak terluka oleh bebatuan. Jika tidak, bebatuan yang berjatuhan akan tetap menimbulkan banyak masalah bagi mereka yang terluka parah. Alam Raja Surgawi Prajurit Rilem Raja Surgawi dari Klan Fu dan Klan Lu Prajurit Rilem Raja Surgawi dari kedua sisi berdiri di tanah dan saling memandang. 40 ribu kaki terlalu dekat untuk para pejuang Rilem Raja Surgawi. Itu tidak ada bedanya dengan pertarungan jarak dekat. Meski begitu, tidak ada pihak yang bergerak. Mereka hanya menggunakan kekuatan dan auranya untuk bertarung. Aura kedua belah pihak bertabrakan. Bahkan jika mereka dilindungi dalam kekuatan 10 ribu kaki, para prajurit tingkat surga dari kedua sisi masih mengalami perubahan ekspresi. Kekuatan 10 ribu kaki bisa memblokir kekuatan lawan, tapi konsepnya adalah hal yang sangat misterius. Bahkan kekuatan tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Konsep kedua belah pihak bertarung dengan sengit, yang membuat wajah para prajurit tingkat surga pucat. Bahkan Fu Yueni, Fu Minghe, dan Lu Ding pun sama. Namun, di antara 42 prajurit tingkat surga, hanya ekspresi satu orang yang tidak berubah, dan tidak ada perubahan sama sekali. Itu adalah Luan. Luan secara alami dapat melihat orang-orang dari klan Lu di kejauhan. Dia bisa melihat prajurit rilem Raja Surgawi yang tiba-tiba muncul dan juga merasakan konsep alam Raja Surgawi. Namun, baginya, penindasan konsep semacam ini sama sekali tidak efektif. Mata Luan sangat gelap, seolah-olah telah menelan semua konsep di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Luan belum pernah melihat kultifator panggung Raja Surgawi dari klan Fu ini sebelumnya, tetapi karena dia sudah ada di sini, Luan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Fu Yu ini tidak memberinya jawaban, jadi dia akan bertanya pada Fu Yu apa yang terjadi. Kedua Raja Surgawi di bintang seribu debu saling berhadapan dalam jarak dekat, sementara 16 Raja Surgawi di alam semesta yang luas juga saling berhadapan. Ke-16 dari mereka secara alami telah melihat semua yang terjadi di Tousan Das Star, dan mereka semua saling memandang. Apakah kamu masih punya trik lain? Fu Lai bertanya dengan nada berat. Lu Cu Chen memandang Fu Lai di kejauhan, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan cahaya darah lainnya. Cahaya merah darah ini secara alami terlihat jelas oleh orang-orang di Tousan Das Star. Ketika kultifator panggung Raja Surgawi yang berdiri di depan semua anggota klan lu melihat ini, dia segera menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti 20 anggota klannya dan terbang ke alam semesta yang luas. Ruang di alam semesta yang luas sebenarnya sangat stabil, dan bahkan kultifator tingkat surga yang paling kuat pun tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, para penggarap panggung Raja Surgawi bisa melakukannya. Para penggarap panggung Raja Surgawi sama kuatnya dengan bintang, dan bintang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengganggu ruang angkasa secara paksa. Tentu saja, para kultifator panggung Raja Surgawi juga bisa melakukan hal yang sama. Kultifator panggung Raja Surgawi dari klan lu memimpin 20 anggota klan dan terbang ke 6 anggota klan lu dengan kecepatan penuh. Akhirnya, semua anggota klan lu telah berkumpul. Lu Cucen memandang ke 20 kultifator tingkat surga. Dua dari mereka terpaksa menggunakan Dewa Iblis, dan salah satunya adalah Luding. Di matanya, kembali tanpa hasil bukanlah hal yang memalukan, dan dia tidak akan marah. Namun, Luding kalah dari Fuyu ini, dan ini membuat Lu Cucen sangat marah. Lu Cucen secara alami tahu bahwa Luding adalah seorang jenius dari generasi muda yang sangat dihargai oleh klan lu. Namun, justru karena itulah dia sangat tidak puas dengan penampilan Luding. Dia telah melihat banyak orang jenius, dan saat itu, dia juga seorang jenius yang unik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini. Dia secara pribadi telah melihat banyak orang jenius yang mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam proses kultifasi karena banyak alasan. Dia tidak ingin Luding menjadi orang seperti itu. Namun, ini bukan waktunya untuk memberi pelajaran pada anggota klannya. Lu Cucen memandangi anggota klan Fu di kejauhan dan berkata dengan berat, Karena klan Fu sangat kuat, kami tidak akan mengganggu mereka lebih jauh. Kami pasti akan bertemu di medan perang di masa depan, dan kami akan bertarung sampai mati. Fu Lai bahkan tidak ingin berperang dalam pertempuran ini, dan tidak dapat melawannya. Tentu saja, dia tidak akan menghentikan mereka. Dia tertawa dingin dan berkata, Ketika lu Cucen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Namun, dia tentu saja tidak akan marah dengan provokasi pihak lain. Dia segera melambaikan tangannya, dan lampu merah darah dengan cepat menyelimuti semua anggota klan lu, termasuk para pembudidaya tingkat surga. Lampu merah darah bersinar terang, lalu segera menghilang. Saat itu tersebar, sosok semua anggota klan lu benar-benar menghilang. Anggota lu klan telah meninggalkan aliran bintang ini. Melihat anggota klan lu pergi, banyak dari sembilan anggota klan Fu menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari apakah itu pertempuran rahasia selama ribuan tahun sebelum perang habis-habisan, atau awal perang habis-habisan, mereka belum pernah menghadapi musuh sekuat itu. Dan kali ini, kemunculan musuh niscaya akan memberikan banyak tekanan pada klan Fu dan seluruh klan Hachiko. Klan tersembunyi ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ini berarti kekuatan sebenarnya dari ras roh jauh lebih besar daripada apa yang mereka tunjukkan di permukaan. Setelah anggota klan lu pergi, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, masih ada kemungkinan mereka berada dalam bahaya. Sembilan anggota klan Fu segera terbang menuju bintang Seribu Debu. Namun, ketika mereka mencapai permukaan bintang Seribu Debu, hanya ada sebelas orang. Ada dua orang lagi. Mereka adalah Fuyu dan pengawal Raja Surgawi Fuyu, Fumao. Benar sekali, klan Fu telah mengirimkan total sebelas kultifator Raja Surgawi. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan sekuat itu akan dimobilisasi demi seorang kultifator tingkat surga. Kenyataannya, bahkan jika itu untuk Luan, klan Fu tidak akan mengerahkan begitu banyak kultifator Raja Surgawi. Alasan mengapa mereka memobilisasi sebelas dari mereka tentu saja karena permintaan Fuyu. Fuyu adalah nyonya muda. Ditambah dengan bakat dan statusnya, serta kekuatan luar biasa yang telah diberikan oleh pemimpin klan kepadanya, Fuyu dapat memerintahkan semua pembudidaya Raja Surgawi dari klan Fu untuk melakukan perintahnya. Pada awalnya, sebelas kultifator Raja Surgawi berpikir bahwa nyonya muda sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Mereka mengira hanya satu atau dua saja sudah cukup. Namun, ketika mereka melihat delapan pembudidaya Raja Surgawi dari klan Lu, mereka sangat terkejut dan takut. Kemunculan delapan pembudidaya Raja Surgawi dari klan tersembunyi dari ras roh sekali lagi membuat klan Fu menyadari betapa pentingnya Luan bagi galaksi roh. Salam, nyonya muda. Semua kultifator tingkat surga membungkuk dan berkata serempak. Para kultifator Raja Surgawi juga menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan hormat, nyonya muda. Fuyu sedikit mengangguk. Satu-satunya orang yang tidak membungkuk adalah suaminya. Luan terluka, dan berulang kali terluka karenanya. Di bawah pengawasan orang banyak, Fuyu berjalan di depan Luan. Dia menatap Luan dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, Aku melakukan semua ini di belakangmu. Apakah suamiku marah? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada istrinya, Aku tidak marah. Hanya saja tidak enak jika terus berada dalam kegelapan. Luan tahu bahwa istrinya pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Dia memercayai penilaian istrinya dan tidak akan pernah curiga bahwa istrinya akan melakukan apapun yang merugikan dirinya. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Reyn, tapi tetap berada dalam kegelapan memang akan membuatnya merasa sedikit sedih. Untunglah suamiku tidak menyalahkanku. Fuyu tersenyum ringan. Saat senyuman ini muncul, mata anggota klan Fuyu di sekitarnya berbinar. Mereka belum pernah melihat nyonya muda tersenyum sebelumnya. Sangat cantik. Sangat cantik. Tidak ada yang menyangka kalau nyonya muda mereka yang dingin dan penyendiri bisa begitu cantik saat dia tersenyum. Seolah-olah seluruh planet menjadi cerah dan indah. Mereka bahkan ingin mengangkat tangan mengucek mata agar melihat lebih jelas dan mengingatnya selamanya. Namun, mereka tidak membiarkan tangan mereka menutupi mata. Tiba-tiba, mereka menjadi sangat iri. Mereka iri karena di dunia ini, hanya Luan yang bisa melihat senyuman yang begitu indah. Nyonya muda mereka tidak akan pernah tersenyum pada orang lain. Suamiku juga harus kembali ke planet abadi. Liu Yi akan memberitahumu apa yang terjadi, kata Fuyu. Berjanjilah padaku bahwa suamiku tidak akan marah padanya. Luan tercengang saat mendengar itu. Benar saja, Liu Yi ada hubungannya dengan ini. Baiklah, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak akan marah padanya. Segera, semua anggota Klan Fu terbang menuju alam semesta luas dan pergi. Adapun Luan, yang memiliki kekuatan kegelapan, dia segera berteleportasi menjauh dari Tau San Das Star. 3909 Planet Surgawi, Wilayah Fu Klan Kesebelas Raja Surgawi Klan Fu semuanya telah kembali. Di wilayah Klan Fu, Fu Yang dan Fu Meng telah menunggu lama. Pasalnya, operasi ini sudah berlangsung sejak kemarin. Dengan begitu banyak Raja Surgawi, sebagai Kepala Klan, Fu Yang tidak bisa tidak khawatir. Dalam rencana awal, Fu Yang sudah bersiap untuk skenario terburuk. Jika musuh terlalu kuat, seseorang akan segera meninggalkan medan perang dan meminta bala bantuan. Dia secara pribadi akan memimpin Raja Surgawi lainnya ke medan perang dan meminta bala bantuan dari tujuh klan lainnya. Jika situasinya memburuk, dia bahkan bersiap mengirim orang ke Gunung Surgawi untuk meminta bala bantuan. Dia bahkan mungkin meminta Dewa Surgawi untuk campur tangan. Melihat Sebelas Raja Surgawi kembali dengan selamat, Fu Yang dan Fu Meng segera menghela nafas lega. Kekuatan keseluruhan Rasroh lebih kuat dari Sungai Bintang Surgawi. Meskipun mereka adalah Kepala Klan Hachiko, pihak lain juga merupakan klan tersembunyi dari Rasroh. Posisi mereka mungkin setara, dan klan Fu mungkin tidak lebih unggul. Poin penting lainnya adalah bahwa Spirit Rache adalah satu kesatuan, klan yang bersatu. Meskipun Klan Hachiko terdiri dari manusia dan merupakan salah satu klan teratas di planet surga, masalahnya adalah garis keturunan Klan Hachiko berbeda. Spirit Rache, sebaliknya, memiliki garis keturunan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah garis keturunan dasarnya. Garis keturunan ini jelas lebih intim dari Klan Hachiko. Ini berarti ketika klan Fu berada dalam bahaya, bala bantuan dari Rasroh akan sangat cepat. Dan jika klan Fu dalam bahaya, bala bantuan dari tujuh klan lainnya mungkin tidak secepat itu. Kembalinya sebelas Raja Surgawi dengan selamat membuat Fu Yang dan Fu Meng akhirnya bersantai. Kembalinya putri mereka membuat mereka merasa bahagia dan lega. Bagaimanapun, putri mereka adalah darah daging mereka. Mereka pasti akan memperlakukannya berbeda. Sebenarnya, ketika Fuyu menyarankan agar dia ingin pergi ke medan perang, Fu Yang dan Fu Meng sama-sama tidak setuju. Namun, Fuyu bersikeras untuk pergi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Fuyu memiliki Fu Mao di sisinya untuk melindunginya. Fu Mao bukan bagian dari rencana awal, yang berarti hanya ada 10 kultifator panggung Raja Surgawi yang tersisa, dan Fu Mao adalah seorang tambahan. Fu Mao sangat kuat, dan dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia hanya bertanggung jawab atas keselamatan Fuyu. Fu Yang dan Fu Meng merasa sedikit lebih nyaman. Ayah, ibu, kata Fuyu lembut setelah semua orang mendarat di depan mereka. Tuan klan, nyonya, sebelas ahli panggung Raja Surgawi membungkuk satu demi satu dan mengikuti Fuyu. Ini bahkan belum tengah hari, tapi semua orang sudah kembali. Fu Yang secara alami memahami bahwa mereka pasti pernah bertemu dengan Rasroh. Dia segera berkata, mari kita bicara di dalam. Iya. Semua orang memasuki ruang pertemuan dan duduk. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Fuyu yang berada di alam surga. Semua orang berada di alam Raja Surgawi. Apa yang telah terjadi? Begitu mereka duduk, Fu Yang segera bertanya, apakah Anda bertemu dengan klan Lu? Berdasarkan status mereka, Fuyu, sebagai tuan klan muda, yang seharusnya berbicara. Namun, Fuyu tidak suka berbicara, jadi Fulai tentu saja yang berbicara. Dia segera memberitahu klan dan nyonya apa yang terjadi. Dari bertemu dengan 20 kultifator alam surga dari Rasroh hingga menghadapi 8 musuh panggung Raja Surgawi, kedua belah pihak tidak bertarung. Mereka baru pergi setelah bertukar kata. Fulai tidak merinci pertempuran antara para penggarap alam surga. Bagi mereka, hal itu tidak perlu atau penting. Setelah Fuyang dan Fumeng mendengar perkataan Fulai, mereka berdua menarik nafas dalam-dalam. Dengan kata lain, musuh secara pribadi mengkonfirmasi keberadaan klan Lu. Suara Fuyang sangat berat saat dia berkata, alam dewa iblis mereka sama dengan mata Luan. Iya. Fulai menganggup dengan berat dan berkata, meskipun Raja Surgawi ini tidak memasuki alam dewa iblis, kedua puluh pembudidaya alam surga semuanya sama dengan Luan. Hanya pupil mereka yang berubah menjadi merah darah. Ekspresi Fuyang serius saat dia melihat ke arah Fulai dan bertanya, apa pendapatmu tentang delapan Raja Surgawi yang dikirim oleh klan Lu? Pemimpinnya tidak lebih lemah dariku. Fulai tidak punya emosi apapun. Dia benar-benar jujur dan objektif saat menilai, jika kita benar-benar bertarung, hasilnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Adapun yang lainnya, selain klan Spirit Rache yang menyerang Luan, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak diketahui. Dan anggota klan Spirit Rache yang menyerang ini mungkin memiliki banyak keraguan, jadi kekuatan yang dia gunakan mungkin bukan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak mungkin untuk menilai. Mendengar perkataan Fulai, Fu yang menarik napas dalam-dalam. Meskipun kekuatan Raja Surgawi Rasroh lainnya tidak dapat dikonfirmasi, evaluasi Fulai terhadap kekuatan pemimpinnya sangat tinggi. Fu yang memahami karakter Fulai. Dia tidak akan pernah meningkatkan moral musuh. Hal terpenting yang dikatakan pihak lain adalah dia bisa membuat seluruh Rasroh menyerahkan para tawanan. Fu Meng berbicara. Meski suaranya serius, namun tetap memiliki kelembutan kepribadiannya. Dia berkata, ini berarti klan Lu harus menjadi salah satu klan teratas dalam perlombaan roh. Bahkan mungkin klan terkuat. Aku benar-benar tidak menyangka, garis keturunan Luan berasal dari klan seperti itu. Mendengar perkataan Fu Meng, para Raja Surgawi yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Benar sekali, status tinggi klan Lu sangat mengejutkan, dan ibu Luan sebenarnya berasal dari klan yang begitu kuat. Luan sebenarnya memiliki garis keturunan yang kuat di tubuhnya, yang membuat orang menghela nafas dengan emosi. Apalagi jika berita ini menyebar ke dunia sekuler dan menyebar ke seluruh galaksi, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan besar. Awalnya, semua orang di dunia sekuler mengira rahasia terbesar tentang latar belakang Luan adalah dia ditinggalkan oleh klan Kang. Namun, dibandingkan dengan klan Lu dari ras roh, status dan kekuatan klan Kang jauh lebih rendah. Fulai menarik nafas dalam-dalam, menatap pemimpin klan dan nyonya, lalu menatap Fuyu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, Tuan muda mungkin marah, tetapi ada sesuatu yang masih harus saya katakan. Tidak peduli alasannya, nama keluarga Luan masih merupakan nama keluarga dari klan teratas dalam perlombaan roh. Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang bergetar, dan mereka bahkan mengerutkan kening. Benar sekali, semua orang memikirkan hal ini, jadi ketika Fulai mengatakannya, tidak ada yang terkejut. Namun, tidak ada yang mengatakannya dengan lantang karena mungkin akan membuat Tuan muda marah. Bagaimanapun, Tuan muda menghabiskan sebagian besar waktunya di markas garis depan. Mereka mempunyai banyak kesempatan untuk mengatakannya hanya kepada pemimpin klan. Tidak ada yang menyangka Fulai akan mengatakannya dengan lantang. Fuyu memandang Fulai, dan seperti yang diharapkan, rasa dingin muncul di matanya. Dia bertanya, jadi Fulai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dengan nama keluarga seperti itu, begitu klan Lu menyebar di bima sakti, pasti akan dikritik dan bahkan dicurigai. Hati para raja surgawi yang hadir kembali menegang. Mereka tahu apa yang dikatakan Fulai pasti akan terjadi. Hanya saja volume suara mereka pelan. Suara seperti ini mungkin tidak mempengaruhi status Luan saat ini, tapi itu adalah bahaya besar yang tersembunyi. Di masa depan, selama Luan melakukan kesalahan, terutama dalam pertarungan melawan Rasroh, kesalahan sekecil apapun, suara seperti ini mungkin akan segera meledak dan bahkan menjadi arus utama, berubah menjadi keraguan terhadap Luan. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan ruang diskusi segera menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga sedikit menindas. Fuyu tidak berbicara, tetapi rasa dingin di matanya semakin kuat. Namun, kepribadian Fulai selalu lugas. Jika dia tidak menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, itu akan sangat tidak nyaman. Dia memecah keheningan lagi dan berkata di bawah tekanan Fuyu, saya menyarankan agar dia mengubah nama keluarganya dan bukan nama keluarga Lu. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun di seluruh bima sakti yang bisa mengatakan apapun kepadanya, apalagi meragukannya. Kalaupun ada suara seperti itu, klan Hachiko akan langsung mendukungnya. Bahkan jika dia tidak ingin bermarga jiang, dia dapat dengan santai menggunakan nama keluarga lain. Bagaimanapun, dia sekarang sendirian dan hanya memiliki satu nama keluarga. Meskipun nama belakangnya adalah Fu, menurutku tidak akan ada masalah. Melihat mata Fuyu yang berbintang, Fulai ragu-ragu tetapi masih berkata, itu hanya nama keluarga. Tidak perlu menimbulkan banyak masalah pada dirimu sendiri karena sebuah kata. Selain itu, Luan juga melihat Rasroh sebagai musuh. Jika dia bisa mengubah nama belakangnya, dia juga bisa mengubah nama belakangnya. Setelah Fulai selesai berbicara, seluruh ruang diskusi menjadi sunyi lagi. Suasananya sangat sunyi sehingga menindas. Semua orang memandang Fuyu. Bahkan Tuan dan Nyonya Klan, Fu Yang dan Fu Meng, tidak berbicara. Mereka bahkan memandang putri mereka dengan sedikit khawatir. Setelah sepuluh napas penuh, Fuyu akhirnya membuka mulutnya. Melihat Fulai, dia bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Fulai menganggup dan berkata, aku sudah selesai. Jika kamu sudah selesai, jangan katakan apapun lagi. Fuyu memandang semua ahli panggung Raja Surgawi kecuali Fu Yang dan Fu Meng dan berkata, saya harap ini terakhir kali saya mendengarnya. 3.910 Mendengar perkataan Tuan Muda, semua orang terkejut dan tidak berkata apa-apa. Bahkan Fulai yang hendak berbicara lagi tidak berkata apa-apa. Fu Yang dan Fu Meng sangat mengenal putri mereka. Begitu dia memutuskan sesuatu, hampir mustahil untuk mengubah pikirannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini terlalu lama. Reputasi Luan tidak seperti tingkat dan kekuatan kultifasinya, yang tidak dapat diubah melalui cara eksternal. Klan Hachiko dapat dengan paksa mengganggu opini publik dan meminimalkan pengaruh nama keluarga mereka. Namun masalah nama keluarga masih menjadi bahaya tersembunyi, apalagi jika mereka berasal dari spirit Rache. Ini adalah cara yang sangat baik untuk mempengaruhi opini publik. Bagaimanapun, kemunculan klan Lu pasti akan menyebar ke seluruh sungai bintang Surgawi. Pada saat itu, klan Lu dari Rasroh tidak perlu bersembunyi. Faktanya, tidak hanya klan Lu, tetapi sekelompok klan Rasroh yang tersembunyi mungkin juga muncul. Dan sekarang, mereka harus berdiskusi bagaimana menyebarkan berita tentang klan Lu. Bagaimanapun, hanya klan Fu yang pernah melihat klan Lu. Jika klan Fu tidak mengatakan apapun, berita tentang klan Lu akan tetap menjadi rahasia. Namun, menyembunyikan masalah ini dengan sengaja hanya akan bermanfaat bagi reputasi Luan. Tidak ada gunanya berurusan dengan konsorsium atau keseluruhan perang. Paling tidak, mereka harus membiarkan klan Hachiko benar-benar memahami kekuatan Rasroh dan klan Lu. Fu yang berpikir serius dan berkata, saya akan mengadakan pertemuan klan Hachiko dan menjelaskan klan Lu kepada tujuh klan. Mengenai apakah akan memberitahu aliansi galaksi. Saya khawatir jika masalah ini menyebar di antara klan Hachiko, cepat atau lambat akan bocor. Pada saat itu, aliansi galaksi kemungkinan besar akan menyalahkan kami karena sengaja menyembunyikan kebenaran dan mencurigai kami. Oleh karena itu, lebih baik memberitahu mereka dari awal. Tapi jika kami memberitahu mereka, kami harus berdiskusi dengan tujuh klan bagaimana memilih waktu dan kata-kata yang tepat. Semua orang di ruangan itu mengangguk. Kata-kata bisa sangat mempengaruhi moral. Sangat penting untuk memberitahu aliansi galaksi tentang kebenaran dan tidak membiarkan aliansi galaksi kehilangan kepercayaan. Setelah mendiskusikan hal-hal penting, Fuyu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin pergi ke markas besar aliansi tripartit. Lagipula, Luan tidak tahu apa-apa selama ini. Faktanya, dia merasa sangat bersalah. Pertemuan berikutnya adalah untuk mengisi beberapa rincian. Fuyu tidak ingin berpartisipasi, jadi dia ingin pergi. Namun, sebelum Fuyu dapat berbicara, Fuyang tiba-tiba menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, Setelah pertemuan, saya akan mengadakan pertemuan dengan klan Hachiko. Yu, ikutlah dengan saya. Fuyu sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya yang berbintang menyipit dan dia bertanya dengan enggan, Kenapa? Apa bedanya jika saya ikut rapat? Memang itulah yang terjadi. Fuyang sudah mengetahui semua faktanya, Bahkan jika masih ada beberapa detail yang tidak jelas, Dia masih bisa membawa panggung Raja Surgawi bersamanya. Kamu tidak selalu bisa menangani urusan klan Fuyang memandangi putrinya Dan berkata dengan serius, Kamu adalah tuan muda, dan calon tuan klan di masa depan. Apapun yang terjadi, Kamu harus mewakili klan untuk menghadapi tujuh klan lainnya. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Biasanya pertemuan klan Hachiko jarang terlihat. Sekarang kita sedang berperang, Hal ini lebih umum terjadi. Anda harus menghadiri lebih banyak pertemuan dengan level master klan Sehingga Anda dapat secara bertahap meningkatkan reputasi Dan pengaruh Anda di klan Hachiko. Ini juga akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah di masa depan. Bahkan setelah mendengar alasan ini, Fuyu masih sangat enggan. Namun, sejak dia menjadi tuan muda, Selama itu menyangkut tanggung jawab tuan muda, Dia bukan lagi orang yang keras kepala. Oleh karena itu, Dia pada akhirnya tidak menolak. Sebaliknya, Dia berkata, Kalau begitu cepat beritahu klan untuk mengadakan pertemuan. Masih ada yang harus kulakukan. Oke, Fuyang menganggup dan menoleh ke Fulai. Saudara Lai, Kirim seseorang untuk memberitahu mereka. Tidak masalah, Kata Fulai dan segera menghilang dari ruang pertemuan. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Planet abadi, Markas besar aliansi tripartit. Di lantai atas markas aliansi hidup dan mati, Yang juga merupakan kantor Liu Yi, Liu Yi tidak bisa duduk diam selama lebih dari dua jam. Bahkan di aliansi hidup dan mati, Jumlah orang yang mengetahui perbuatannya kurang dari lima. Di klan Lu, Dialah satu-satunya yang mengetahuinya. Yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan suaminya. Inilah faktor terpenting apakah operasi ini akan dilakukan atau tidak. Oleh karena itu, Dia pergi ke markas garis depan klan Fu untuk menemui nyonya Dan membiarkan dia mengambil keputusan. Bahkan setelah nyonya setuju, Dia masih sangat khawatir dan tidak bisa makan atau tidur nyenyak sebelum menjalankan misi. Wajah Liu Yi sangat pucat. Untuk mencegah orang lain menyadari kelainannya, Dia tidak ingin bertemu siapapun hari ini, Terutama wanita lain di klan Lu. Hal ini untuk mencegah ke enam wanita tersebut menyadari kelainannya dan membuat mereka khawatir. Saat Liu Yi mondar mandir, Tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia merasakan fluktuasi spasial di belakangnya. Ketika dia segera berbalik untuk melihat, Dia menyadari bahwa ada sosok yang sudah berdiri di belakangnya. Itu adalah Luan, Orang yang sangat dia khawatirkan. Suami, Liu Yi segera berseri-seri dengan gembira. Emosi di wajahnya seolah-olah awan telah hilang dan kabut telah hilang. Dia sangat bersemangat hingga dia melompat ke pelukan Luan. Istrinya ada dalam pelukannya. Melihat betapa khawatirnya dia, Hati Luan terasa sakit saat dia memeluk istrinya dengan lembut. Meskipun Luan memang memiliki beberapa emosi di dalam hatinya, Emosi ini tidak dapat dibandingkan dengan perasaannya terhadap istrinya. Emosi seperti setitik debu, Bahkan lebih buruk dari debu. Mereka akan segera menghilang dan tidak akan terakumulasi. Mereka bahkan lebih tidak berarti lagi. Jangan khawatir, Aku sangat aman, Luan menghibur istrinya dan berkata dengan lembut. Liu Yi memeluk Luan dengan erat. Tangannya meraih punggung Luan. Setelah sekian lama, Dia akhirnya melepaskan diri dari pelukan Luan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Kekhawatirannya yang berkepanjangan berubah menjadi mata merah dan air mata di wajahnya. Namun, Hal pertama yang dikatakan Liu Yi adalah Maafkan aku, Kata Liu Yi dengan rasa bersalah dan kesedihan yang tiada taraf. Aku berbohong padamu, suamiku. Melihat istrinya begitu sedih, Emosi Luan hilang sama sekali. Mereka menghilang tanpa jejak dan digantikan oleh sakit hati pada istrinya. Dia tersenyum lembut dan berkata, Kamu masih mengatakan ini padaku. Dengan itu, Luan menepuk punggung Liu Yi dengan lembut dan berkata, Dengar, Aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah hal kedua yang dikhawatirkan Liu Yi selain keselamatannya. Dia takut suaminya akan marah padanya karena berbohong dan tidak mempercayainya lagi. Ia bahkan rela menanggung amarah dan teguran suaminya. Bagaimanapun, Ini bukanlah kebohongan biasa, Tapi kebohongan yang melibatkan hidupnya. Yang paling dia takuti dan tidak berani pikirkan adalah suaminya akan menjauhkan diri darinya dan meninggalkannya karena hal ini. Jika itu terjadi, Dia akan benar-benar hancur. Alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah pertama-tama, Dia bisa mengetahui identitas Yun Bing. Kedua, Hal ini sangat bermanfaat bagi perang. Ketiga, Dia tidak menyangka suaminya akan meninggalkannya. Di antara dua pilihan, Dia memilih melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perang. Dia sebenarnya tidak ingin memenangkan perang ini, Tetapi semata-mata karena bermanfaat bagi perang, Bermanfaat bagi suaminya. Luan terus menghibur Liu Yi. Ketika emosi Liu Yi stabil dan mereka duduk, Dia bertanya, Apa yang terjadi? Bagaimana Sukuroh dan Klan Lu mengetahui bahwa saya pergi ke bintang seribu debu? Mengapa kalian semua menyembunyikannya dariku? Benar, Bukan hanya Liu Yi yang menyembunyikannya darinya. Fu Yu juga sama. Dia sangat bingung. Menilai dari tindakan mereka, Tidak masalah meskipun mereka mengatakan yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak memberitahunya? Mengapa mereka harus menyembunyikannya darinya? Liu Yi memandang Luan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Dia berkata, Aku akan memberitahumu, Tapi tolong jangan marah padaku. Oke, Luan tahu mungkin ada yang lebih dari ini dan berkata, Aku tidak akan marah padamu. Katakan padaku. Sebenarnya, Akulah yang mengusulkan rencana ini. Nyonya hanya menyetujuinya. Akulah yang memulainya. Liu Yi sangat khawatir. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, Kunci dari masalah ini adalah, Yun Bing. Yun Bing. Luan mengerutkan kening dan langsung bertanya, Dia dari klanling. Ya, Liu Yi menganggup dan mengakuinya. Luan menarik napas dalam-dalam. Saat Yun Bing pertama kali tiba, Dia tahu ada yang tidak beres. Liu Yi juga memintanya untuk memeriksa Yun Bing dua kali untuk melihat apakah ada yang salah dengan dirinya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Awalnya, Liu Yi juga mengira ada yang tidak beres dengan wanita ini. Namun, Dia tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Meskipun dia tidak tahu harus bertanya apa, Karena istrinya berkata demikian, Dia tidak bertanya lebih lanjut. Saat ini, Luan tiba-tiba teringat bahwa istrinya memintanya untuk sengaja menghindari Yun Bing. Dia langsung bertanya, Kamu memintaku untuk menghindarinya karena rencananya. Ya, Liu Yi menganggup lagi dan berkata, Karena, Aku ingin menggunakan perasaannya. Terima kasih telah menonton!